Menuntut balas jilid 1. Satu meninggalnya ayah tercinta. Kuil Pouhoasie terletak di atas gunung Pouhoasan terpisah 50 li di barat dajah dari kecamatan Hinkok dalam provinsi Kangsai. Itulah sebuah kuil besar dan tua, yang katanya dibangun di dekat acir dinasti Qing, di jaman kacau dari penyerbuan bangsa Siungnu dan lainnya. Di dalam kuil, pendopo ketiga, yang diberi nama pendopo lengkut Tian, diperantikan menyimpan abu dari pelbagai pendekat tersebut, sedang di depan pendopo itu, yang merupakan pekarangan lebar, tumbuh dua buah pohon pek, yang tinggi kira-kira 30 tombak dan besarnya sepelukan 4 orang, dan umurnya katanya sudah seribu tahun lebih, sedang kajunya, kalau dibakar di pendupaan, menyiarkan bau harum. Itulah kuil di mana Beng Liang Tai Su, seorang pendeta yang sudah berusia tinggi, menjalankan ibadatnya. Di masa mudanya ialah seorang mahasiswa yang gagal renemper oleh gelar Siu Chai, hingga ia jemut terhadap ilmu surat, tawar hatinya, hingga ia pergi pesiar, lalu di gunung Tian San, ia masuk menjadi orang suci, setelah berusia lanjut, ia memilih kuilnya ini. Di samping ilmu surat, ia pandai renabuh alat tetabuhan, mencatur dan melukis gambar labertubuh jangkung, dalam umur 70 lebih, ia mirip seorang dari usia 40, karena tubuhnya itu tidak melengkung dan jalannya pun tegar dan cepat. Pada suatu fajar, selagi kabut belum bujar dan hujan gerimis, dari puncak Bielek Hong di depan gunung itu, kelihatan seorang muda berlari-lari turun, untuk mendatangi kuil. Ia memasuki langsung pintu samping, yang memakai merk gengin, artinya menyambut mega, terus berlari-lari di lorong, yang mudung ke bawah. Ia baru berhenti lari setelah masuk ke dalam kamar pendepta kepala, yang berada di pendopo ketiga. Ia bermuka putih dan tampan tubuhnya. Kekar, akan tetapi itu waktu, Romania Kucal. Ia mengangguk kepada beberapa pendepta, yang ditemui di dalam kuil itu, tetapi ia tidak berbicara atau merandak. Ia menyingkap kain pintu dan bertindak masuk tanpa ragu lagi. Beng Liang Tai Su baru saja habis liam keng dan lagi duduk bersama di sambil merapatkan kedua matanya, waktu ia mendengar tindakan kaki orang di luar kamarnya, ketika Iar nembuka matanya, melihat si anak muda dengan air mukanya diliputi kedukaan itu. Ia pulantas mengerutkan alisnya yang putih. Enggak, ia mendahului menegur, suaranya lembut, pagi-pagi begini kau telah datang dan romanmu kucal, mungkinkah kamu pula sakitnya ajahmu. Anak muda itu menjura. Benar, Lo Jin Ki, is menyaut. Ia memanggil Lo Jin Ki atau orang tua yang dihormati dan suaranya pun perlahan. Baru tadi penyakit ajah kumat, hanya kali ini beda daripada biasanya lah mengeluarkan darah tak hentinya. Ajah bilang dadanya sesak. Baru setelah makan sisa obat Lo Jin Ki, Iar nerasa sedikit lega. Tapi ajah bilang. Ia berhenti sejenak, kedua matanya pun menjadi merah. Maka itu ajah menyuruh Te'o Chu datang kemari untuk memohon Lo Jin Ki suka datang menjenguk. Pendeta tua itu menghela nafas. Ingak, katanya, inilah hal yang cepat atau lambat bakal datang, yang kau pun bukan tidak mengetahuinya, cuma ingat, di depan ajahmu, jangan kau mengasih kentara suatu apa, untuk mencegah dia menjadi bersusah hati. Dalam dua-tiga hari ini, aku rasa, bakal tidak terjadi sesuatu. Sekarang kau pulanglah lebih dulu, Lo Olap akan menyusul. Dengan Elo Olap, atau pendeta yang tua, pendeta itu membahasakan diri sendiri. Baik, Lo Jin Ki, menyahut pemuda, yang dipanggil Ingak itu, sambil ia menjura. Lalu dengan cepat ia mengundurkan diri, untuk keluar dari kuil, guna kembali ke biye. Lekahang dari mana tadi ia datang. Di kaki puncak, setelah melihat kesekitarnya tidak ada lain orang, ia mendaki dengan berlari-lari dengan ilmu ringan tubuhnya yang mahir. Kalau mulai naik ia menyedot hawa, setibanya di atas puncak ia mengeluarkan napas. Habis itu ia berlari-lari pula menuju ke belakang gunung La Baru berhenti sesudah sampai di cabang puncak di mana ia melihat ke bawah sebuah jurang. Tanpa sanksi lagi, ia terus berlompat turun dengan menggunai ilmu lompat T.E.M.Ciong atau Tangga Mega Suatu Jurus dari ilmu silat Cithim Sin Hoat atau Tujuh Ternak. Maka di lain saat, ia sudah berbungkuk masuk dalam sebuah guha. Anak Inter dengar satu suara menanya yang lemah, Elo Osuhu sudah datang atau belum? Elo Osuhu itu jalah panggilan yang berarti guru tua. Lo Osuhu bilang ia akan menyusul, maka itu sebentar ia akan datang, menyahut si anak muda. Ah terdengar suara orang itu, mendengar mana pedih, hatinya pemuda itu. Kamar dalam guha itu diterangi pelita, baunya tak sedap untuk hidung. Kamar itu yang menyambung dengan sebuah yang lainnya, buatan manusia. Di bagian belakang itu ada terdapat perapian, meja, mangkuk dan lainnya perabotan serta sekumpulan dari beberapa puluh jelit buku. Di dalam kamar itu ada dua buah pembaringan bambu atau balai-balai yang ditaruh berhadap-hadapan, di timur dan barat, dan yang di barat, ditempati oleh orang yang berbicara tadi, yang tubuhnya memeringkuk, mukanya kurus dan perok, yang napasnya memain pergi datang. Dia berambut dan kumis jenggot panjang. Ketika si anak muda bertindak masuk titik ia mengawasi dengan sinar matanya yang saju. Pemuda itu berduduk di sisi pembaringan. Ajah, bagaimana rasanya dada ajah? Apa mendingan ia tanya? Ia menanya tetapi ia membukaikan cing baju ajah itu, untuk menguruti perlahan. Orang tua itu menghela nafas, agaknya merasa sedikit lega. Anak In katanya, selama beberapa tahun ini sejukur ada kau, tetapi kau pun menjadi menderita karenanya. Ada banyak hal yang kau belum ketahui, yang sebegitu jauh ajahmu simpan saja dalam hati. Sebabnya ini jaitu aku khawatir, jikalau aku memberitahukannya kepada kau, nanti terganggu pelajaran silatmu, karena perhatianmu menjadi terpecah. Sekarang ini aku merasa aku bagaikan pelita yang minyaknya kering, soal berpisah dari dunia ini tinggal soal waktu saja. Dari itu, dendaman hatiku terpaksa aku mesti mengandal kepada kau seorang, tentang hal icualku. Semuanya diketahui elo osuhu, biare elo osuhu yang nanti menuturkan kepada kau. Kau sudah dewasa sekarang, hatiku lega, melainkan aku menyesal, belum keburu aku membuatnya kau membangun rumah tangga. Mendengar itu, si anak muda bercucuran air mata. Ajah, jangan ajah berkata begini katanya, elo osuhu. Bilang. Belum habis kata-kata si anak muda, dalam guha itu berkelebat satu bajangan, lantas Beng Liang Tai Su berada di antara mereka. Lekas-lekas ia berbangkit, untuk memberi hormat. Si orang tua bergerak, untuk berbangkit, tetapi si pendeta mencegah. Saudara bun, rebah saja katanya tertawa, tidak dapatkah sembarang bergerak. Ini, kau makanlah ia menyerahkan sebutir obat pulung. Si orang tua menyambut obat itu. Baiklah. Terima kasih, katanya meringis, obatnya ia terus telan. Ia batuk satu kali. Ia meneruskan, sebenarnya tak usah Tai Su mencapaikan hati lagi, sia-sia belaka pelti yang cuntan ini. Siaw Teh telah memeriksa nadiku barusan, Siaw Teh merasai denyutannya yang sudah tidak teratur lagi, jadi Siaw Teh rasa, percuma umpama kata ada obat mustajab. Obat itu paling juga bisa memperpanjang jiwa dua-tiga hari lagi, tidaklah itu cuma melambatkan mengi, menambah peneritaan. Maka Siaw Teh pikir, lebih baiklah Siaw Teh pergi siang-siang, cuma sebab hatiku masih mengganjal, maka itu Siaw Teh menyuruh anak In minta Tai Su Su didatang kemari, untuk Siaw Teh meninggalkan pesan. Siaw Teh bersyukur yang untuk banyak tahun si In sudah menerima pelbagai petunjuk dari Tai Su, sajang dia belum menjadi murid yang resmi, tetapi mulai hari ini, Siaw Teh minta sukalah Tai Su menerima Nia sebagai murid Tai Su supaya kemudian Tai Su mendidik Nia dengan keras. Setengah tahun setelah ini, kapan Nia telah selesai diberi pelajaran menurut kitab Hian Wan Chin Keng, biarlah ia diizinkan turun gunung, guna ia mentiari sekalian musuhku, guna ia menuntut balas. Mengenai ini, Siaw Teh mohon Tai Su suka juga memberi segala petunjuk. Inilah permintaan Siaw Teh yang teracir, Siaw Teh percaja Tai Su tentulah suka menerimanya, bukan? Pendeta tua itu bersenyum. Untuk segala apa di belakang hari, semua loolah akan urus, katanya, sabar. Sekarang ini jangan kau banyak omong dan banyak pikir, baiklah kau tidur saja. Sembari berkata, ia menotok urat pulas orang tua itu, maka dia lantas tak sadarkan diri, dia terus tidur. Untuk beberapa detik, pendeta itu berdiam mengawasi orang tua itu. Ingak, mari acirnya ia kata. Si anak muda berdiri di muka pembaringan, air matanya meleleh tak hentinya. Ia menghampirkan, untuk berdiri di samping pendeta itu. Ingak, kau jangan bersusah hati, kata Beng Liang Tai Su yang sendirinya menghela nafas. Manusia itu, setiah usianya seratus tahun, tak luput dari kematian, tetapi ajahmu ini, yang dapat hidup sempurna begini, di dalam kalangan Kang O, ada berapakah yang dapat menyamakannya lahening sejenak, ia kata pula telah berulang kali ajahmu minta loolap mengambil kau sebagai murid, senantiasa loolap menampik. Ini bukan disebabkan loolap banyak pernik, hanya di samping itu ada sebabnya. Di dalam kuilku tidak seorang yang mengetahui loolap mengerti ilmu silat, paling juga mereka menduga-duga bahwa loolap berolah raga untuk kesehatan jikalau loolap menerimakah sebagai murid, dengan sendirinya mesti mengubah panggilan terhadap loolap. Ajahmu ini banyak sekali musuhnya, jikalau kita alpah, asal rahasia bocor, bukan saja ajahmu bakal mengundang datangnya musuh-musuh besar dan berbahaja, juga itu akan mendatangkan kesulitan tak habis-habisnya untuk kuilku. Maka juga loolap menolak keras. Sementara itu selama beberapa tahun ini, kau juga telah rewariskan kepandayan ajahmu, kau tinggal merebutuhkan latihan terlebih jauh. Kau tahu, loolap telah melihat bakatmu yang baik, di dalam hati, loolap sudah menerimakah sebagai murid, renainkan waktunya belum tiba. Sekarang, jalah mulai hari ini, loolap terimakah secara sah. Akan tetapi, masih ada satu soal yang kau mesti perhatikan, selanjutnya, kau tetap, berdiam di sini, setiap aku hendak memberikan pelajaran, nanti aku sendiri yang datang kemaru kau, kau tahu, aku larang kau datang ke kuilku, supaya kau tidak menarik perhatian orang. Mengertikah kau? Jah, suhu berkata si anak muda, yang bernama Ingak itulah girang bukan kepalang, ia terharu bukan main. Segera ia peikui tiga kali, untuk menjalankan kehormatan sekalian mengaturkan terima kasih Nia. Bangun, anak berkata sang guru, yang pun tertawa girang. Sudah semenjak tiga tahun yang lalu, si anak muda mendengar dari ajah Nia bahwa Beng Liang Tai Su telah renge nyampaikan puncak Nia kemahiran ilmu silat, bahwa dia tak ada tandingannya. Katanya, guru itu jalah muridnya Do Biai Siang Jin dari jurang Capin Gai, sedang Biai Siang Jin sendiri satu jago luar biasa pada 200 tahun yang lalu yang kemudian tak ketahuan kemana paranya. Menurut kata ajahnya itu, asal dua bahagian saja kepandayan Beng Liang. Tai Su dapat diwariskan, orang sudah boleh menjagoi. Sekarang ia menjadi muridnya pendekta lihe itu, bagaimana ia menjadi tidak sangat girang? Beng Liang mengawasi murid itu, ia melihat kegirangan orang tercampur kedukaan yang hebat, maka ia kata dalam hatinya, anak ini harus dikasehani. Dengan dia menerima kepandayan ku, dia bakal menjadi orang gagah luar biasa, cumalah karenanya, dunia Kang O bakal terbuatnya menjadi gempar, maka itu baiklah, dengan pengaruh Seng Buddha, aku akan mencoba membataskannya maka ia. Kata pada muridnya itu. Ingak, kau turut ajahmu datang ke puncak Bielek Hang ini sejak usiamu enam tahun, baniak hal yang kan tidak tahu. Ajahmu ini, tiabun, asalnya orang gagah dari Kuan Lok, ilmu siatnya ilmu silap tersendiri. Sekalipun orang Kang O, tidak ada yang ketahui asal usulnya. Belum berusia 30 ia sudah menjadi jago Kuan Lok, hingga kaum rimba persilatan menamakan dia Tuyahun Poan, si hakim pengejar arwah. Ajahmu bertabiat keras, ia membenci kediahatan bagaikan musuh besar Nia, dari itu jikalau orang dari kaum Jalan Hitam bertemu padanya, pasti dia dibinasakan tanpa ampun. Bahkan orang dari golongan lurus apabila dia bertindak di luar garis, dia dihukum juga, dikutungi kuping atau hidung Nia atau dirusak ilmu silat Rija. Karena tangan besinya ini, ia membangkitkan amarah kedua golongan susat dan lurus itu hingga mereka berserikat dan berdajah untuk menumpasnya. Hingga memasang kuping, pelebagai rupa perasaannya. Baru sekarang ia mengetahui asal usul atau hal icual ajahnya itu. Ia berdiam saja, untuk mendengar terlebih jauh. Ajahmu itu tidak ketentuan tempat kediamannya, Bengli yang melanjuti, dia pergi kemana dia suka. Beberapa kali ia diketemukan musuh, tetapi sebab musuh kebetulan berjumlah sedikit, mereka tidak berani turun tangan. Maka itu, buat lagi beberapa tahun, ajahmu tetap dengan tabiatnya. Itu. Pada suatu hari aku bertemu ia di Kuloye O.S.Y.E. di tepinya sungai Kileng kemana ajahmu sering pesiar lantas kita menjadi sahabat, aku ketahui sifat ajahmu, sering aku memberi nasihat padanya. Ia suka mendengar kata, seianjutnya ia tidak lagi bertangan besi seperti dulu-dulu. Di tahun kedua sejak pertemuan ajahmu menikah ibumu, bersama-sama mereka tinggal di sebuah kampung nelajan di tepi sungai itu. Ia menutupi diri, ia tidak renemperhatikan pula urusan dunia Kang O, di tahun ketiga maka kau dilahirkan. Menurut Pantas, setelah renem nyimpan pedangnya dan menyekap diri ajahmu boleh hidup aman dan berbahagia hingga di hari tuanya, siapa sangka, karma itu ada libatannya, orang sukar meloloskan dirinya. Ketika umurmu tiga tahun, kau turut ajahmu ke kuil reneng jenguk aku. Tiga hari lamanya kamu tinggal di daiam kuil. Ketika itu aku melihat wajah ajahmu guram, aku reneng ajuri ia lekas pultang. Di luar dugaan, setibanya ia di rumah ia mendapatkan ibumu telah mati basah, rebah di atas pernbaringan dengan dadanya bertapak tujuh jari tangan yang hitam, teranglah kebinasaannya disebabkan hajaran tangan yang meliahai. Sambiei menangis, ajahmu mengurus jenazah ibumu itu, selesai itu meninggalkan rumahnya dan pergi untuk mencari musuhnya, guna mencari balas. Pernah aku menasehati untuk ia menahan untuk merawat dan mendidik padamu, hingga kau dewasa, akan tetapi ia keras dergan niatnya itu, hingga aku tidak dapat mencegah lebih jauh. Ketika itu, atas pertolongan kakak seperguruanku, aku telah tinggal di kuilku yang sekarang ini. Setelah aku memberikan alamatku, kita berpisahan. Kembali pendepak itu berhenti sejenak, baru ia melanjuti. Kasihan ajahmu itu, ia pergi dengan ia mesti. Menggendong-gendong kau, hidup dalam perantauan, tahun lewat tahun, ia masih belum berhasil mencari musuhnya, musuh yang membinasakan ibumu itu, kemudian ajahmu beruntung mendapatkan kitab Hian Wan Chin Keng itu. Ia mendapatkannya di gunung Hoasan. Kitab itu memakai huruf. Huruf Kak Kutbun yang sukar dibaca, ia tidak mengerti. Ia ingat padaku, ia lantas berangkat ke Kengsei untuk ninta bantuanku. Di dalam perjaianan ini, mungkin orang kena iipadanya, maka orang mengumpul diri, ia lantas disusul, lain di waktu malam di tepi telaga Tong Teng O, ia diseranglah dikerojok oleh belasan musuh yang semuanya bertopeng. Ajahmu boleh gagah tetapi mana sanggup ia melawan begini banyak musuh lihai, sedang ia juga menggendong kau. Setelah bertempur lama, ia mendapat banyak luka, antaranya tiga totokan di tempat yang berbahaja. Sejukur ajahmu pernah mendapat pelajaran Kim Kong Sian Keng dari aku, ia dapat melindungi jantungnya, hingga ia tidak menemui kematiannya. Dengan berlaku nekat, ia menoblos kepungan, ia bersembunyi dan lari siang malam, akhirnya ia sampai di tempatku lantas aku menyembunyikan kamu di guha ini. Ajahmu berobat, ia makan pelti yang cuntan, tetapi itu cuma dapat memperpanjang usianya belasan tahun lah tidak bisa berkelahi lagi. Lagi pula setiap dua musim semi dan panas, mesti sakitnya itu kumat. Ajahmu tahu ia tidak dapat menuntut balas sendiri, maka ia mewariskan kepandainya kepada kau, harapannya jalah supaya kau bisa menggantikan dia membuat pembalasan. Habis berkata, pendeta tua itu menghela nafas. Indah menangis sesenggutkan, air matanya turun ras. Sudah, muridku, tak usah kau terlalu berduka, Seng Guru membujuk, selang dua jam, ajahmu ini akan mendusin. Sekarang aku hendak pulang, sebentar aku nanti kembali. Beng liang bertindak keluar, ingak mengantarkan. Murid ini melihat geluru itu berlompat, gerakannya bagaikan burung jenjang terbang melajang, sebentar saja Seng Guru sudah hilang dari hadapannya. Jikalau aku berhasil mewariskan separuh saja kepandainya guruku, pasti aku akan mengangkat nama dalam dunia rimba persilatan, pikir ia, aku akan bunuh habis semua musuh ajah dan ibuku, tidak peduli yang cuma turut-turutan saja. Hebat pikirannya pemuda ini, karena dengan demikian tertanamlah cita-citanya menuntut balas hebat. Karena ia sangat bersakit hati ibunya dibinasakan oleh musuh, atau musuh-musuh, yang demikian pengetiut, licik dan kejam, dan ajahnya dikerojok oleh sekumpulan manusia keji, hingga ajah itu mesti sangat menderita sehingga sekarang ini, sedang ajahnya itu adalah pendekar, penentang segala manusia busuk. Ajahnya tidak bersalah. Atau umpamakata ajahnya keliru, itulah kekeliruan yang berupa tangan besi, disebabkan sikapnya terlalu keras, siapa suruh si jahat tidak mengenal. Perikemanusiaan? Bukankah pantas si jahat yang melewatkan batas dihukum mengis? Lima hari kemudian Chiabun telah meninggalkan dunia yang fana ini. Indah menangis menggerung-gerung, ia berteriak-teriak meminta keadilan Tian. Ia merasa peruntungannya buruk sekali. Semenjak usia tiga tahun, ia hidup terlunta-lunta, senantiasa berada dalam gendungan. Kemudian terus ia masih sesungguhkan ia merasa peruntungannya buruk sekali. Semenjak usia tiga tahun, ia hidup terlunta-lunta, senantiasa berada dalam gendungan ajahnya, selagi si ajah dikejar-kejar musuh. Belum pernah ia hidup merdeka sebagai anak-anak lain sebajanya lah mesti menemani ajahnya, yang tersiksa batin dan lahirnya, tidak pernah ia main-main. Sebaliknya ia mesti bertekun mejak kini ilmu silat. Sekarang, sebelum dapat berdiri sebagai manusia, ia telah ditinggalkan ajahnya, hingga selanjutnya in mesti hidup sebatang kera hidup dengan tugasnya yang berat dan berbahaja, hidup untuk menuntut balas. Beng Liang Tai Su mendampingi Tia Bun ketika jago ini hendak menghembuskan napasnya yang teracir, sekian lama ia membiarkan anak itu mengumbar kesedihannya, baru kemudian ia membujuk dan menasehatinya untuk mereka bersama mengurus jenazah jago tua itu, yang dikubur dengan upacara yang paling sederhana, dikuburkan di satu tempat yang dipilih di belakang gunung itu. Semenjak itu, setiap mengenang ajahnya, hingga menyambangi kuburan ajahnya itu untuk menangis sedih di samping kuburan untuk menabur bunga. Di sini ia memperkokoh tekadnya, untuk nanti merantau, guna mencari musuh-musuh mja. Pada suatu hari Beng Liang Tai Su, Seng Guru, telah datang ke Guha muridnya. Ia panggil muridnya ke depannya, lantas ia kata dengan sikapnya sungguh-sungguh dan keren. Ingat, kau dengar mulai hari ini aku akan mengajari kau ilmu silat. Sebagai permulaan, kau akan mendapatkan pelajaran duduk bersama debi, akan menyalurkan pernapasanan, untuk melatih tenaga dalammu. Kau mesti melatihnya setiap hari, jangan putus-putusnya juga dasar untuk menjakinkan ilmu silat biyelek sin keng. Ajahmu telah mengajari ilmu tuyehuntek goat kiarnhoat, ilmu pedanger ngejar arwah dan memetik rembu ion yang terdiri dari tujuh puluh dua jurus serta pukulan hawi liong chiang atau tangan naga terbang, yang terdiri sembilan puluh tujuh jurus juga kedua ilmu itu kau mesti latih terus, jangan kau apakan. Itulah ilmu pedang dan tangan kosong yang langka di dalam dunia persilatan dan dengan itu ajahmu telah mengangkat namanya. Habis berkata dan muridnya berjanji akan mentaati pesan gurunya ini lantas mulai dengan pengajarannya itu. Indah bersama di setiap pagi dan sore, ia membagi waktunya untuk melatih ilmu silatnya. Segera ia mendapat kenyataan, tubuhnya menjadi segar luar biasa dan gerak-geriknya menjadi lebih gesit. Maka selanjutnya ia belajar lebih tekun, bahkan setiap hari, ia bersama di belasan kali. Setiah bersama di, lenyap segala keletihannya. Satu bulan kemudian Beng Liang Tai Su datang ke Guha, lantas ia melihat perubahan muridnya itu. Ia girang dan kagum luar biasa. Sungguh pesat kemajuan si murid. Karena ini, ia lantas mulai mengajari Bilek Sin Kang, yang terdiri cuma dari 12 jurus. Ia memberi petunjuk, ia menjelaskan. Sambil ia sendiri bersilat untuk dilihat tegas muridnya itu, hingga muridnya dapat menjalankannya. Di sebelah bakat, inggak dibantu kecerdasannya, dasarnya dan kerajinannya, juga keuletannya. Berkatalah Sang Guru, Bilek Sin Kang berendeng dengan Hian Bun Kong Hie. Bedanya jalah Hian Bun Kong Hie bersifat keras, setelah dilepaskan sukar untuk dibatalkan, untuk ditarik pulang. Bilek Sin Kang tidak ada cacatnya yang demikian. Saking halus dan sebatnya, Bilek Sin Kang dapat dipakai melukai orang hingga sukar terlihat, sedang berbareng, tubuh menjadi kuat bagaikan emas atau baja hingga sukar terlukakan. Sekarang belajarlah kau dengan rajin, satu bulan kemudian, aku akan datang pula. Ingat mengangguk, ia mengaturkan terima kasih, lantas ia mengantarkan gurunya keluar. Setelah itu, ia kembali ke dalam, akan berlatih. Seperti biasa, ia belajar tanpa mengenal capai. Dengan tambahnya pelajaran, ia mesti membagi waktu. Sekarang setiap fajar, sebelum terang tanah, ia merajak naik ke puncak. Bilek Sin Kang tepat dipelajarkan di tempat terbuka. Titik aneh pelajaran ini di dalam setengah bulan yang pertama, ia tidak melihat hasilnya. Adalah selawatnya itu, baru ia merasa. Tidak saja tubuhnya bertambah segar, juga rasanya ia bernapas dan bergerak semakin leluasa. Ketika ia mencoba menyabat cabang pohon yang besar dengan tangan kosong, cabang itu patah serentak, hingga ia menjadi kagum bukan main. Karena itu, ia menjadi makin rajin. Ketika selang Sabtu bulan Beng Liang datang melihat muridnya, ia bersenyum dan mencengatakannya, hasil kau ini tidak dapat dicela. Tempat ini tidak didatangi orang, kau boleh belajar setiap waktu. Kemudian guru ini mengajarkan pula kedua ilmu pedang Kim Kong Ho Ho atau Arhat menakluki hari maut terdiri dari 36 jurus dan hian tian cik seng atau tujuh bintang hian tian terdiri dari 81 jurus. Setelah ini, guru ini-guru ini datang dengan terlebih sering, bukan lagi sehulan sekali, hanya setiap tiga atau lima hari ia memberi pelajaran lebih cepat dan menilik lebih sering. Ia mengajari juga penggunaan senjata rahasia dan caranya untuk menanggapi atau berkelit dari serangan senjata semacam itu. Di samping luwakang atau leikang, tenaga dalam, ia pun mengajari gewakang, pelajaran luar, begitu pun pelbagai petunjuk atau pengajaran sampingan lainnya. Inga tetap belajar dengan rajin, ia tidak mengenal lelah bahkan di waktu turun hujan ia berlatih terus, hingga kemajuannya luar biasa pesat. Sedangkan setiap malam bulan purnama, dengan tentu ia menyambangi kuburan ajahnya, untuk kerenangis dan berkata, ajah, tenangkanlah hati ajah. Pasti aku nanti menuntut balas. Bagaikan sekecapan mata, setengah tahun sudah lewat. Satu hari Bengli yang datang dengan membawa sejilid buku berkulit-kulit kambing, sambil menunjukkan buku itu kepada muridnya, ia kata, ini di akitab Hian Wan Chin Keng, yang dulu hari didapat ajahmu. Buku ini memuat pelajaran tentang jalan darah, bagaimana harus menotoknya, bagaimana harus membebaskan aja juga perihal pengobatan terutama dengan jarum. Karena ini, kitab ini pun dinamakan Hian Wan Ship Pet K, atau 18 Pengobatan Kaisar Hian Wan. Aku akan mengajari kau setiap hari satu fatsal, selanjutnya terserah kepada kau untuk memahamkannya hingga kau dapat mempergunakannya dengan sempurna. Aku percaja, dengan kecerdasanmu, tak sulit untuk kau mengatasinya. In gak terima pelajaran itu, setiap hari ia membaca dan mengapalkannya di luar kepala. Sulit untuk Iyar mengenal huruf-huruf Kak Kutbun, tetapi ketekunannya membuat ia berhasil jugalah tidak kenal capai, ia tidak pernah putus asa. Beng Liang merbantu muridnya dengan ia memberikan seperangkat kulit manusia, entah dari mana ia dapatkannya. Dengan begitu, In Gak memperoleh kegampangan untuk mengenal pelbagai jalan darah. Bahkan selang tiga bulan, ia dapat menotok juga dengan timpukan sehelai daun atau selembar bunga. Sesudah muridnya maju demikian jauh, Beng Liang, menyuruh sang murid membagi waktu, jala setengah hari belajar silat setengah hari. Belajar surat. Ilmu surat perlu untuk memperlengkapi diri, terutama untuk ilmu pengobatan, ilmu ketabiban dipelajari berbareng dengan ilmu ringan tubuh. Demikian kera luar biasa dari guru itu untuk mendidik muridnya. I ilmu silat diutamakan, maka ilmu silat didului baru menyusul yang lainnya. Selewatnya satu tahun maka Cia Ingak telah menjadi seorang muda dari usia 19 tahun, romannya tampan, tubuhnya sehat dan kuat. Karena pendidikan ajahnya dan gurunya yang sedikit bicara ia menjadi pendiam pikirannya tenang. Memangnya dengan tinggal di dalam guha, di atas gunung yang sunyi, ia tidak pernah kenal lain orang kecuali ajah dan gurunya itu, cuma berapa candeta lainnya dari kubil POU HOASIE. Pada suatu hari, Beng Liang datang ke guha, dan berkata kepada muridnya, Ingak, semua kepandai yang ku telah aku ariskan kepadamu. Untukmu, yang masih kurang, jayan latihan lebih jauh. Meski demikian, sekarang kau sudah boleh turun gunung untuk mencari musuh-musuhnya ajah dan ibumu, guna kau mewujudkan pesan ajahmu mencari balas. Cuma satu hal aku harap dari kau, jalah kau jangan melupakan peri kemanusiaan, jangan kau semerang membunuh orang. Di dalam hal memilih sahabat, kau mesti berlaku teliti janganlah kau terlalu berkukuh. Yang paling penting, jangan sekali kau menyebut Narnagurmu, dan B.Y. Lek Sin Kang jangan digunai kecuali sangat terpaksa. Beng Liang seorang pendeta perantau, dia tahu akan segala macam orang Kam Kang O, dia kenal pelbagai partai ilmu persilatan, dia telah menyelami sifat manusia umumnya, maka semua itu ia jelaskan kepada muridnya ini, supaya muridnya mengetahui dan mengingatnya baik-baik. Semua itu penting untuk seorang yang mau pergi merantau. Ia terutama memesan bagaimana murid ini harus membawa diri. Setelah itu, ia memberikan uang 200 cil perak serta sebilah pedang lunak yang diberi nama O Kim Jong Kim. Besok kau boleh berangkat, dan tak usah kau datang pula ke kuilku untuk kepamitan, kata si guru acirnya. Kedua matanya ingak penuh air mata. Sangat berat untuknya berpisahan dari gurunya ini yang mencintai ia tak kalah cinta ajahnya. Wajah si pendeta pun menjadi guram, karena dia pun tak tega hati maka ketika dia mau berlalu, dia menjejak tanah, dia berlalu dengan cepat. Dengan hati pedih ingak mengawasi gurunya berlalu. Ia pun menguatkan hatinya lah ingat ia harus mencari balas. Itulah tugasnya. Maka selang sekian lama, ia mulai membenahkan Paulo atau buntalannya. Ia membawa apa yang paling perlu. Malamnya, ia pergi ke kuburan ajahnya, untuk menangisinya pula, karena kali ini ia pamitan untuk waktu yang tak berbatas. Besoknya pagi, di waktu berangkat, ringkas sekali buntalan Cia Ingak, sedang pedangnya dilibat di pinggangnya buku-bukunya, sedari setengah bulan yang lalu, telah diambil gurunya, sedang piring nangkuk tidak ada perlunya. Tidak ada. Benda yang ia berarti, kecuali guhanya sendiri, guha tempatin bernaung belasan tahun. Ketika ia keluar dari guhanya lantas ia berdiri tegak menghadap ke kubil P.O.O.A.C.E., ia terus peikwi, berlutut dan mengangkuk hingga empat kali, tandanya ia memberi hormat dan meminta diri dari gurunya. Diacirnya, dengan menggertak gigi, ia berlompat, untuk terus berlari-lari, meninggalkan guhanya itu. Ia mengangkat kepala, tidak pernah ia menoleh pula. Maka mulai itu hari, dunia rimba persilatan lantas tertutup dengan hawa pembunuhan, oleh karena satu anak jatim biatu, yang hidupnya sangat menderita, hendak melakukan tugasnya melampiaskan dendam. Tanda pagar. 30 li lebih ke selatannya puncak Bielek Hang terdapat dusun Liong Kauhie yang menjadi pusat pardagangan. Di situ ada sebuah kali, yang airnya mengalir ke Kiong Chiu, seperjalanan 160 li. Ketika ingat tiba di sana, kebetulan jatuh hari besar, dari tempat-tempat di sekitarnya, orang datang berdujun-dujun, buat berdagang, buat berbelanja. Maka pusat perdagangan yang tak iwas, yang beralasan lantai batu, sesaklah dengan kira-kira 5 ribu orang, hingga pemuda kita berjalan berdesak-desakan untuk mencari sebuah kedai nasi. Suara orang pun berisik sekali. Sejak hari ini aku mesti melakukan perjalanan dengan tak ada tujuannya, ingat berpikir selagi ia duduk mengisi perut. Kenapa aku tidak mau naik perahu untuk pergi ke ibu kota provinsi? Di kota Lemcujang pastilah terdapat orang-orang dari pelbagai kalangan dari sastrawan sampai segala kuli, dan ular dan naga tinggal menjadi satu. Insu mengatakan, untuk menyerap nyelapi musuh-musuhku, perlu aku berkenalan dengan orang bangsa Piawusu atau anggauta partai persilatan. Orang sebagai aku, pasti aku dapat memasuki umpama suatu Piawakok. Atau aku pergi dulu ke Provinsi Sucoan untuk menjenguk kuburan ibuku. Ingak tidak menyebut gurunya dengan panggilan Suhau, guru, hanya Insu, yang berarti guru yang telah melepas budi banyak terhadapnya. Setelah mengambil putusan, Ingak memanggil pelajan untuk menanya apa ada perahu sewaan untuk ke ibu kota. Itulah gampang, siangkong, sahut si pelajan sambil tertawa manis. Kebetulan sekali, pamanku yang mempunyai sebuah perahu besar hendak berangkat tengah hari ini. Baiklah, nanti aku mengaturnya. Pelajan ini pergi keluar, untuk memanggil seorang desa dengan siapa. Ia lantas berbicara orang desa itu mengangguk-angguk. Dua menyedi guru sastra di Cintai Piawakok. Dia inilah yang akan mengantarkan siangkong ke perahu, katanya kemudian. Ingak sudah dahar cukup, ia iantas membajar ruang makannya. Ia memberi present pada pelajan itu. Setelah itu, ia turut si penunjuk jalan hingga di tepi sungai, yang merupakan pembuan perdesaan yang ramai. Di situ terlihat banyak perahu besar dan kecil, terutama tampak nyata tihang-tihang lajar dan lajarnya. Si pengantar, dengan berdiri di tepian, mengasih dengar kau kan nyaring berulang-ulang. Segera dari sebuah perahu muncul seorang, yang terus menyautis raja tangannya menggapai-gapai. Mari, siangkong, si pengantar mengajak. Ingak reneng ikut. Setelah melintasi belasan perahu iainya, tibalah mereka di perahu besar itu. Lantas mereka menemui pemiliknya, seorang tua si Tio, yang ramah-tamah, yang berkata, senang aku menerima kau, siangkong. Perjalanan ada seribu li lebih akan tetapi kalau angin bal, kita akan sampai di ibu kota dalam waktu 20 hari. Ingak mengaturkan terima kasih kepada si pengantar. Lah ikut pemilik perahu itu masuk ke dalam gubuk. Perahu besar itu terbagi dalam delapan ruangan, empat di depan, empat di belakang, bagian tengahnya menjadi dapur dan ruangan bersantap. Dan empat ruangan belakang, yang keempat untuk kamar tidur, yang tiga terisi penuh muatan seperti kulit, daun rokok dan lainnya hasil bumi setempat. Dari empat ruangan depan, yang dua dipakai sendiri oleh si Tio dan anak istrinya, yang dua lagi masih kosong. Sedangkan di bawah lantai perahu disimpan persediaan barang makanan, seperti beras, sajur, daging dan lainnya. Senang dan gak melihat kamar untuknya yang terawat bersih, setelah memeriksa, ia kembali kepada si Tio, untuk bicara harga sewanya, untuk membajar di muka, kemudian habis berbicara sebentar, ia kembali pula ke kamarnya itu, di ruang depan. Ketika kendaraan air mulai meninggalkan tepian, La berdiri di kepala perahu, memandang jauh ke sekitar sungai, melihat burung-burung terbang dan telinganya mendengar nyanyian kawanan nelajan. Setelah beberapa hari di atas perahu, Inga dapat berkenalan dengan juru mudi dan anak buah perahu, hingga ia mengerti pelbagai istilah bangsa mereka itu, bahkan ia bisa juga menggaju, menggunai gala kejen, dan menguasai kemudi. Waktu senggang di atas perahu digunai nengak sebaik-baiknya jikalau ia tidak asa ngomong sama si Tio atau ngobrol sama awak perahu, ia mengunci kamar, untuk bersama dilmu sama di itu jalah yang dinamakan Kuego Ancho Kang. Sambil bersama di, berbareng ia melatih Gyelek Sin Kang. Dan kapan perahu lagi berlabuh, ia suka mendarat, untuk mencari tempat sepi, guna berlatih silat pedang dan tangan kosong. Tak suka ia mengajak salah satu awak perahu, untuk pesiar di darat. Sikapnya ini mengherankan awak perahu, tetapi karena ia manis budi, orang menganggapnya itulah tabiatnya. Dari Hinkuk melintasi Kiong Chiu sampai di Low Lenghu, perjalanan ada 600 li air, hari yang dilewati sudah setengah bulan. Aliran air jalah milir tetapi kadang-kadang mereka terganggu angin barat laut, karena ketika itu sudah di permulaan Bu Ion 12. Kalau ada gangguan, angin, sepanjang 30 li, awak perahu terpaksa mendarat dan menarik perahunya. Sejukur Inga tidak mempunyai urusan penting tertentu, ia tidak jadi bergelisah karena kelambatan itu. Selewatnya Low Lenghu, perahu-perahu berlajar bersama-sama, sedikitnya 20 buah saling beruntun, hingga di waktu singgah, semuanya berkumpul, asapnya mengepul, suara awatnya, ramai, sedang anak-anak bermain-main dengan gembira di kepala perahu. Inga biasa hidup menyendiri di gunung, gembira ia menyaksikan anak-anak itu, maka suka ia mencampurkan din dengan mereka, untuk bergurau atau turut main petak. Sebuah perahu yang menjadi tetangganya inggak ditumpangi Piau Sulitai Beng, umur kira-kira 40, orangnya ramah tamah, senang ia melihat tingkahnya si pemuda, ia belajar kenal. Selang tiga hari, eratlah pergaulan mereka, lantas sering mereka saling berkunjung, untuk memasang ngomong atau bersantap bersama. Inga dapat melajani dalam segi ahal, kecuali ia membungkam mengenai ilmu silat. Ia pun dan dan biasa, lebih rendirip dengan seorang pelajar. Juga Inga kesenang bergaul sama Piausu ini, yang mempelajari guakang dan agaknya telah mencapai enam atau tujuh bagian latihannya. Piausu banyak kenalannya, mungkin memperoleh sesuatu keterangan yang dia inginkan. Atau sedikitnya, mendapat sahabat ada faedahnya juga. Li Tai Beng ini sebenarnya Piausu dari CN Tai Piau Kyok dari Lam Chiang, ia termasuk golongan kelas dua atau tiga, bersama istri dan anaknya ia kembali dari Kiong Chiu di mana ia kematian mertuanya, pulangnya ini ia mengambil jalan air karena perjalanan darat sangat meletihkan mereka. Ialah Piausu tetapi senang ia berkawan seorang pemuda lemah lembut, selama memasang ngomong, suka juga ia bicara tentang pekerjaannya sebagai Piausu. Ia tidak menduga sama sekali bahwa Inga mengerti ilmu silat. Saudara, satu kali Tai Beng menanya, kau mau pergi ke ibu kota, adakah untuk menjenguk sanak atau untuk turut dalam ujian ilmu surat? Koma saudara Li, kau aneh, Inga menyahut, tertawa. Sekarang ini ada acir tahun? Di acir tahun, mana ada ujian lagi? Tai Beng jengah, ia likat. Harap kau tidak salah mengerti, saudara, katanya. Aku menduga kau hendak berbuat seperti segolongan pelajar, yang suka datang siang-siang untuk menanti waktu sambil belajar untuk setengah atau satu tahun, buat mana, sengaja mereka menyewa rumah. Dengan pergi siang-siang, mereka tidak usah berangkat ke susu jadi tidak ada maksudku untuk menggoda kau. Oh kata Inga, yang berbalik likat sendirinya. Ia mengerti sekarang halnya ia kurang pengalaman, maka lain kali, maulah ia berhati-hati. Ia menambahkan maaf, saudara Li, aku pun bergurau saja. Sebenarnya aku dilarang ajahku untuk memangku pangkat, sekarang ini ajahku sudah meninggal dunia, aku memikir untuk mencari pekerjaan. Kalau begitu, mengapa kau tidak mengatakan dari siang-siang kata si Piawosu? Aku bukan omong besar, luas pergaulanku, untuk mencarikan kau pekerjaan, itulah gampang. Ah, ja, aku ingat. Tiga bulan yang layu pengurus. Buku Piawokiok kami telah menutup mata, ketika aku pergi, lewongannya belum terisi, entah sekarang, jikalau kau setuju, maukah kau untuk aku mengusulkannya? Inga berbangkit, Ia nern beri hormat. Saudara, lebih dulu terima kasihku katanya. Jangan saudara memakai banyak adat peradatan kata si Piawosu. Aku jus seru yang harus memberi alamat padamu. Mari minum. Keduanya tertawa, mereka mengeringi cawan mereka. Ketika kendaraan mereka melewati dusun Chiang Sutin, udara memburuk, angin besar tak mau berhenti, suaranya menderu hebat, salju pun turun. Maka putihlah di mana-mana. Tak nampak orang berkeliaran. Keadaan ini beda dengan keadaan di Kengsei Selatan di mana udara empat musim sama saja, selalu bagaikan musim semi. Inga ketarik dengan cuaca itu, ia melongo keluar perahu, mulutnya mengasih dengar suara bersenandung. Dasar kutub buku kata Tai Beng dalam hati. Acir-acirnya pada tanggal 2 bulan 12, tibalah Inga Kedilem Chiang, ibu kota Provinsi Kangsai. Ia turut Tai Beng mendarat cintai Piawokyok berada di Yoki Chiang, tapi Inga kerenyawa kamar di hotel di depan Piawokyok itu. Tai Beng kata, sebelum tahun baru, tidak dapat ia lantas bicara sama Chong Piawokyok, jaitu Piawokyok kepala, tentang pekerjaan mengurus buku itu. Tapi ia sendiri sering berkunjung ke hotel, untuk bergaul seperti biasa. Atau ada kalanya, Tai Beng mengajak sahabat itu bersantap di restoran Siong Hok Wan di samping Piawokyok, ataupun datang ke rumahnya di dalam Piawokyok nyonya limanis budi, dia memandang Inga Kedilem sebagai keponakan, hingga si pemuda bersyukur. Baru beberapa hari, Inga Kedilem sudah pesiar cukup di kota Lem Chiang, hingga ia dapat menyaksikan tempat-tempat. Terkenal seperti Ranggon Teng Ongkok, Telaga Pek Ko A Chiu, Kuih Ban Siu Kiong dan lainnya. Selama itu, sering dia bersenandung seorang diri, hingga orang mengagumi ketenangannya, sedang sebenarnya, ia lagi menungkuli diri. Piawok su kepala dari cintai Piawokyok si hei ee hou namahim, umurnya sudah 60 lebih. Dia keluaran butong pei, terhitung murid bukan pendeta. Dia mahir enteng tubuh dan kedua tangannya kuat menggunai hong-hang nou, jaitu busur lengkung silang. Panah ini tidak dipakai kalau bukan terhadap musuh tangguh. Yang dia andalkan silat tangan kosong Tai Kek Chiu yang terdiri dari 39 jurus dan ilmu golok Liyong Hao Toan Hun Chu yang terdiri dari 64 jurus. Dia mempunyai dua anak, yang laki-laki bernar naji umur 11 tahun dan yang perempuan nama Wantin, usia 9 tahun, yang semua sudah mulai pelajari ilmu silat. Karena ia tidak faham surat, ia membutuhkan guru sekolah untuk anak-anaknya itu, agar keiak di kemudian hari, anak-anaknya pandai silat dan surat. Karena ini ia penuju indak untuk jadi guru sekolah, cuma ia belum berani omong. Dengan si pemuda sudah ia bertemu beberapa kali. Habis Goan Xiao, jaitu Pesta Cap Go Ma'e, baru Li Tai Beng menemui Hei Ei Hau Him, membicarakan urusan indak. Ia tidak berani bicara langsung, ia membuang kata-kata dulu. Saudara Li, Chuan Chia masih muda mana bisa dia diangkat jadi pemegang buku, untuk bergaul sama orang dari segala tingkat kata Piao Su Tua itu, baik begini saja. Aku memerlukan guru, buat anak-anakku, apakah Chuan Chia suka menerima pekerjaan itu? Chong Piao tahu begini baik masa dia tolak, kata Tai Beng, girang. Ia lantas pergi ke hotel, mencari Ingak, untuk menyampaikan berita serta menanyakan pendapat si pemuda. Ingak terima pekerjaan itu, untuk itu, bersama Tai Beng menemui Hei Hau Him, untuk memastikan pekerjaan, buat mengaturkan terima kasih. Maka di lain saat, anak-anaknya Piao Su itu sudah lantas menjalankan kehormatan kepada gurunya dan tuan rumah membuat pesta kecil untuk merajakannya. Malam itu juga Ingak pindah ke Piao Kiok di mana ia dapat tempat di kamar tulis, hingga di lain harinya, ia sudah lantas mulai menjalankan tugasnya sebagai guru. Ia pun lantas berkenalan dengan sekalian Piao Su dan pegawai lainnya. Mereka itu mendapatkan guru ini ramah tamah, kecuali suatu waktu, matanya bercah aja tajam. Ada kalanya Ingak pergi ke pekarangan peranti belajar silat, menyaksikan si Piao Su Tua mengajari silat kepada kedua anaknya. Satu kali si Piao Su Tua tanya, bagaimana pelajaran silat itu, sambil tertawa ia menyahuti bahwa ialah orang asing untuk ilmu silat. He Hong Him dan istrinya melihat guru sekolah itu sedikit persediaan pakaiannya, mereka membuatnya belasan perangkat. Mereka senang dengan ini guru. Karena itu, Ingak yang polos, memikir, bagaimana aku balas kebaikan mereka ini. Ia juga ingat kebaikannya Li Tai Beng. Lewat dua bulan, pada suatu hari Ingak melihat tuan rumahnya beroman duka. Dia berkumpul di Toatia, ruang besar, mendamaikan sesuatu dengan beberapa Piao Su-nya. Ia tidak tahu apa yang dibicarakan, untuk menyingkirkan kecurigaan, ia pergi menjauhkan diri. Baru malamnya, habis bersantap, ia pergi pada Tai Beng, untuk minta keterangan pada Piao Su ini. Cong Piao Tau lagi menghadapi kesukaran kata Piao Su-sili itu. Tahun yang sudah, di bulan tiga, Piao Kio kami menerima apa yang dinamakan Piao Gelap, tiba di Owulam Barat, di kaki bukit Kim Hang Nia, leng-leng, Piao itu di Begal Siang Tong Semoke, tiga jago jahat dari Owulam Timur. Mereka itu Kio Bwe Tiao Ngai Hoasi Raja Wali Ekor Sembilan, Hwi Tian Gia Kang Tia Soan Si Kebuang Terbang, dan Hek El Lohan Gow Beng, si Lohan Hitam Cong Piu Tau memohon perdamaian tetapi gagal, mereka bentruk. Kesudahannya Gow Beng terbinasa terkena panah Hang Hang Nau, kemudian ternyata, Gow Beng itu muridnya Siobin Bu Siang Hang Ita Isu dari Kuil Tai Pai Siye di Sucoan. Pendeta itu, si memedibu Siang tertawa, kesohor kegalakannya untuk di selatan, golongan sesat dan lurus, memalui dia. Dia tersohor untuk ilmu silatnya Tau Kutirn Hang Chiang. Siapa terkena tangannya, mesti mati. Dia pun telengas. Katanya dia telah berangkat ke barat ini, guna menuntut balas untuk muridnya itu. Maka juga sekarang Cong Piu Tsu lagi bersusah hati, ia telah mengirim undangan untuk meminta bantuan orang liahai. Cong Piu Tau berhati baik, mestinya dia memperoleh kebaikan, kata In Gak. Aku sangsi Hang Ita demikian liahai seperti katamu, saudara Li. Kau anak sekolah, saudara, kau tidak tahu halnya orang Kang O, kata Tai Beng alisnya mengkerut. Di antara mereka banyak sekali orang-orang liahai. Orang semacam ku banyak tetapi tidak ada artinya. In Gak tidak membantah, ia bahkan tertawa. Tapi diam-diam ia telah memikirkan dajah guna menolongi Piao Tsu tua itu. Beberapa hari kemudian, He Hong Him kedatangan dua sahabatnya, jaitu Kian Kun Chiu Lui Siao Tian Si Tangan Dunia dan Liang Gie Kiam Kek Chie Tong Peng, si ahli pedang ini yang Lui Siao Tian itu murid tunggal Chin Nia It Siu, yang pada 50 tahun dulu terkenal di selatan dan utara sungai Tiang Keng. Dia kesohor karena ilmu silatnya. Kian Kun Chiu, yang terdiri dari 36 jurus. Dia jarang tandingan, dan tabiatnya pun aneh, hingga orang malui, usianya belum 40 tahun, tubuhnya kurus, matanya tajam Chie Tong pengkeluaran Heng San Pei, dia calon Chiang Bun Jin, ketua partai, dia dikenal sebagai salah satu dari empat jago pedang di Kang Lam. Dalam usia 50, dia mirip seorang pelajar. Ia memelihara kumis dan jenggot yang panjang. Di punggungnya terus tergendong pedangnya yang tua. Sebenarnya, yang diundang jalah tong peng, Si Yau Tian turut bersama sebab kebetulan ia berada di rumah sahabatnya itu, sedang ialah seorang perantauan. Girang Hei 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 Menyambut dua tetamunya itu. Katanya sambil tertawa, Lui Lao Tei Hei, kau datang, maka kakakmu yang tua ini boleh tidur dengan tenang dan senang. Sebaliknya daripada tertawa, Si Yau Tian mengasih lihat lomen keren. Eh kunyuk tua, jangan kau mengangkat aku terlalu tinggi, katanya. Aku khawatir, jikalau aku jatuh, nanti pinggangku patah hingga piyau kiokmu ini tidak bakal sanggup memelihara aku. Cuan rumah tetap tertawa, lah mengundang kedua tetamunya masuk. Malam itu diadakan perjamuan penyambutan. Sebagai guru sekolah, In Gak diundang turut hadir. Selama itu, Diam Diam Siaw Tian sudah memperhatikan guru sekolah yang muda ini. Ia seperti merasa kenal. Ketika ia diberitahukan, orang Shichia, lantas ia ingat seorang yang ia kenal, yang semenjak sekian lama dikabarkan sudah meninggal dunia, Jalah Toan Hun Poan Chia Bun, sahahat dari gurunya, Chin Nia It Siu. Sedikitnya sekali setiap tahun, Chia Bun berkunjung ke gunung Nia. Ketika itu ia masih belum keluar dari rumah perguruan, sering ia mendampingi gurunya. Melajani orang Shichia itu, yang umurnya belum 30, yang romannya sama dengan ini guru sekolah. Ketika ia sudah keluar dari rumah perguruan, beberapa kali ia bertemu Chia Bun dalam perantauan dan Chia Bun pernah berbuat kebaikan terhadapnya. In Gak ini mirip Chia Bun yang kedua, tentang Chia Bun ia mendengar kabar, orang telah dikepung musuh-musuhnya, bahwa di satu gunung telah didapatkan majatnya dua orang, satu orang tua dan satu bocah, yang dikenali sebagai Chia Bun. Kalau kabar itu benar, In Gak ini mungkin putranya Chia Bun itu. Karena ragu-ragu, ia jadi semakin memperhatikan. In Gak tahu orang sering mengawasi ia, ia heran. Ia melajami dengan mengangguk halus bersenyum. Aneh Louis Xiao Tian terus memperhatikan aku. Apakah romanku membuka rahasiaku terhadapnya? Ia terus bersikap tenang. Silakan minum ia mengajak keberapa kali. Hei 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 pun melihat sahabat itu mengawasi guru sekolahnya, dia tertawa dan kata, Louis Lao Tue, jangan kau men mengawasi Chia Xin seh saja. Dialah ahli surat, semua buku dan surat-suratku dia yang ngurus, tulisannya pun indah sekali. Xiao Tian tertawa. Aku pun kagum melihat Chia Xin seh maka aku suka mengawasinya sahutnya, untuk menutupi perhatiannya itu. Tapi, ketika perjamuan sudah ditutup dan In Gak sudah pergi ke kamarnya, ia kata pada tongpeng dan cuan rumah titik aku lihat Chia Xin seh itu mesti mempunyai kepandayan yang tinggi, cumalah ia pandai menyembunyikannya. Saudara Hei Hei Hei, sudah lama kau mengenalnya, mengapa kau tidak mendapat tahu? Kali ini si keratua salah mata. Koma orang toh anak sekolah, ada apanya yang mencurigakan kata Hei 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 Hei. Kalau benar seperti katamu, dia gagah, kenapa dia kesudian jadi guru sekolah di rumahku ini? Mungkinkah dia lagi menyingkir dari musuhnya? Kalau benar, apa sudah tidak ada tempat lain? Kenapa dia justeru memilih Piau Kiok di mana banyak orang dapat sembarang keluar masuk? Tak takutkah dia nanti gampang ketergok? Turut penglihatanku, dia memang mencurigai, berkata Chia Tongpeng titik aku melihat matanya bersinar luar biasa, besar pengaruhnya. Lainnya tidak. Tapi dia belum berumur 20 tahun, inilah anehnya, apa benar dia dapat membawa diri demikian rupa? Satu hal sudah pasti, dia mestinya orang baik-baik. Sekarang jangan kita usil dia, mungkin dia mempunyai kesulitannya. Xiao Tian melirik sahabatnya, dia tertawa. Hang Itsi keledai gundul datang ke barat, biarnya dialihai, belum tentu dia dapat berbuat sesuatu atas diriku. Ia berkata, apa yang aku khawatirkan dia berkawan orang lihai, kekhawatiran ini aku dapatkan semenjak di tengah jalan. Sekarang, dengan adanya guru sekolah itu, lenyaplah kekhawatiranku, aku percaya dia dapat membantu kita. Kera tua, untungmu bagus. Oh, kau tidak percaya? Suka aku bertaruh. Heo Hou Him bersangsi, sebab ia tahu Xiao Tian gemar bergurau. Xiao Tian sendiri diam-diam menduga, kalau Enggak benar putra Chiabun dan sekarang muncul lu untuk mencari balas, pastilah bakal datang badai, ia tidak mau menimbulkan soal Chiabun, ia juga tidak mau mengutarakan dugaannya ini, untuk mencegah belum apa-apa terbit gelap lombang hebat dalam dunia Kang Ou. Ia pun khawatir kalau-kalau, karena ia banyak mulut, Enggak nanti membenci padanya. Tong Peng lantas berkata mulai besok, kalau kita bertemu Chia Xin Xi, kita mesti bersikap seperti biasa, untuk mencegah dia menjadi curiga. Xiao Tian tertawa, ia membungkam. Tapi mulai besoknya, beruntun beberapa hari, ia tentu-tentu pergi ke kamarnya Enggak, untuk memasang ngomong, hingga selanjutnya pergaulan mereka menjadi erat. Chin Nia Itsyu tersohor ilmu silatnya, tetapi dia juga pandai surat. Di gunung Chin Nia, di mana dia hidup menyendiri, di dalam kamarnya, penuhiah kitab-kitabnya, serta banyak gambar lukisan. Disitu ia menghibur diri dengan pelbagai kitab dan gambarnya itu. Luis Yao Tian menjadi murid tunggal, ia terdidik sempurna, maka ia pun mengerti surat, bisa bersejair dan menyanyi, melukis, mencatur dan menhim, cuma sifatnya gemar bergurau. Maka itu, dapat dia bicara asjek dan getol dengan Enggak, hingga si anak muda sering menekan perut karena saking jenakanya. Enggak lantas mendapat tahu ini sahabat baru pandai silat dan surat, bahwa di samping kejenakaannya itu, di arah matamah, tak mungkin palsu, dari itu, suka ia bersahabat dengannya. Meski begitu, ia terus membicarakan tentang pelbagai hal sastra, tentang ilmu silat tak sepatah katapun disebut-sebut. Selagi mereka ngobrol, beberapa kali He Ho Chi dan He Ho Wan Tin datang untuk minta petunjuk ilmu silat kepada Kian Kun Chiu, yang mereka panggil Taman. Sering Xiao Tian melajani kedua bocah. Ia memberi petunjuknya, separuh maksudnya untuk memancing si anak muda. Tapi Enggak tetap tenang, bahkan satu kali, dengan Roman heran, dia berkata, baru hari ini mataku terbuka. Hebat dunia Kang O, jadi apa kata orang Dao Yu kala? Atau lain kai? Ia kata, saudara, kepandayanmu ini belum pernah aku memelihatnya. Kau mirip dengan Hang Jam Kong dan Hong Hong Jie. Dengan ini kau menantang, kau menghukum manusia-manusia jahat, sungguh kau berbuat banyak kebaikan. Walaupun orang bersikap demikian, Louis Xiao Tian merasa, hebat anak muda ini pandai sekali dia membawa dirinya, biar bagaimana, dia mirip naga, dia mirip harimau. Di lain harinya, Xiao Tian datang pula ke kamar si guru sekolah, untuk kernemasa ngomong, selagi berbicara, sengaja ia mengulur tangannya hingga ujung bajunya tersingkap, hingga terlihat sikutnya. Ia berbicara sambil tertawa. Dengan begitu ia mengasih lihat satu luka di sikutnya seperti di luar keinginannya. Luka itu luka bekas golok, panjangnya lima dim. Melihat itu, ingak-agaknya terperanjat. Atas itu, si orang silui menghela nafas. Saudara, kau ingin ketahui sebabnya lukaku ini? Ia tanya. Inilah luka yang didapat 20 tahun dulu. Ketika itu belum lama aku masuk dalam dunia Kang Ou. Selagi lewat di Paleng, aku membelai seorang yang diperbuat tak selajaknya, karenanya aku bentrok dengan siam lem suhiap, empat jago dari siam se-setatan. Aku dikepung berempat lama-lama, repot aku, lalu sikutku ini kena dibacok. Di saat jiwaku terancam, aku ditolong Paman Chiabun. Dialah yang dunia Kang Ou kenal sebagai Tuyahun Poan, si hakim pengejar arwah. Dia benci siam lem suhiap, yang berempat mengepung satu orang, dia menyerang. Kesudahannya, dari empat jago itu, tiga terbinasa, satu terluka. Kemudian ternyata merekalah murid-murid turunan ketiga dari partai persilatan Giang Lei Pei. Yang luka itu lari pulang, dia mengadu kepada ketua partainya lalu dalam satu rombongan, mereka menyerbu Paman Chia. Maksud mereka itu tidak kesampaian, Paman Chia jalah sahabat guruku, dari niya pernah aku mendapat banyak kebaikan. Sejak itu, beberapa kali aku masih bertemu dengannya. Lalu belasan tahun kemudian aku mendengar kabar Paman Chia kena dikerojok musuh-musuhnya kaum susat dan lurus di samsiang. Ia berkelahi dengan menggendong anaknya. Katanya dia terluka dan terbinasa karenanya. Paman Chia itu murah hatinya, cuma dia keras dan bengis. Sajang dia terbinasa secara demikian kecewa. Dari sini pun ternyata keruatan dunia Kang Ou, di mana peri, kebenaran dan kesesatan tak dapat dipisahkan. Mengenai Paman itu, orang cuma bisa menyesal dan berduka. Xiao Tian pun menjadi lesuh ia menghela nafas. Diam-diam ia melirik muka orang. Mendengar hal icual ajahnya itu, air muka ingak berubah, hanya sejenak, ia kembali wajar, tetapi meski dermikian, perubahan itu tak lobos dari metwa, tajam dari Kian Kun Chiu, hingga kepercajaan dia ini menjadi tetap penambajian. Dia cuma masih heran, siapa itu orang dan bocah yang majatnya diketemukan di gunung. Kemudian Nengak kata, tawar, keruatan kaum Kang Ou itu tidak dapat dimengerti oleh ku seorang anak sekolah, tetapi Saudara Lui, mengingat kaulah seorang gagah, yang berhati mulia dan kau pun kenal baik Xia Bun itu, mengapa kau tidak mencoba menolong membalas sakit hatinya? Dapatkah sakit itu dibiarkan saja tenggelam di lautan besar atau terpendam di tanah pegunungan? Saudara, tepat teguran kau ini kata Xiao Tian, aku tadinya terbenam dalam kesangsian. Siapa dapat mempercajai penuh kabar angin? Pula di pihak pengerojok itu, mereka menutup rapat-rapat mulut mereka, hingga sulit untuk menyelidikinya. Sampai sekarang ini aku sangsi Paman Cia mati secara kecewa itu, sebaliknya aku mau percaja, dia masih hidup, hanya dia ada di mana tahu. Sudah belasan tahun aku mendengar-dengar tentangnya itu. Matanya Nengak bercah aja, lantas ia bersenyum. Jikalau begitu, Saudara Lui, kau baik sekali bilangnya. Xiao Tian tertawa. Saudara belum ketahui aku orang macam apa, nanti saja kau melihatnya katanya. Inga agaknya likat. Saudara Lui, tiada maksudku mengejek kau. Tentang kau, sekarang pun aku telah melihat buktinya. Untuk Chong Piao tahu, bukankah kau memerlukan diting dari tempat yang jauh? Menghormati kau, aku masih tidak sanggup, mana berani aku. Ia belum habis berkata, Xiao Tian sudah memegat. Cukup saudara, jangan kau mengangkat-angkat aku, aku. Malu sekali. Sampai di situ, berhenti sudah pembicaraan mereka mengenai urusan Xiaobun, selanjutnya mereka omong dari lain hal, sampai orang Shilui itu meminta diri. Berduduk seorang diri dalam kamarnya, Inga berpikir, perkataannya Xiao Tian dapat dipercaja. Sakit hatiku ini mana bisa aku gampang-gampang menuturkannya kepada lain orang? Baik, aku sabar dulu. Malam itu, karena pikirannya kacau, pemuda ini sukar tidur nyenyak. Karena itu, ia menjadi berpikir keras. Ah, baiklah aku mengubah siasatku pikirnya-acirnya, sebagai anak sekolah sulit aku mencari keterangan, orang menghormati tetapi berbareng pun menjauhkannya. Tak sudir rupanya orang bergaul erat denganku. Baik aku mengasih lihat sedikit kepandaianku, asal aku tidak menyebutkan asal lusul diriku, terutama jangan aku mempertontonkan ilmu silat ajahku, agar orang tidak mengenalinya. Karena dapat mengambil keputusan itu, akhirnya bisa juga ia tidur nyenyak. Ii. Besoknya pagi, ingak mendusin sesudah matahari naik tinggi. Ia heran tetapi ia tertawa sendirinya. Katanya dalam hatinya, biasanya aku tidur, suara berkelisik saja dapat menyadarkan aku, tetapi semalam, aku tidur nyenyak sekali. Inilah bukti pantangan untuk orang yang paham silat kacau pikirannya. Selama pagi itu, habis belajar sendiri, si J dan Wantin tiga kali sudah datang ke kamar guru mereka, melihat sang guru masih tidur, mereka tidak berani mengganggu, paling, acir mereka pergi memberitahukan ajah mereka, atas mana ajah itu berkata, benar, jangan kamu membuat berisik hingga membuat guru kamu bangun. Biar hari ini, tak usah kamu bersekolah, nanti aku yang memberitahukannya kepada Chia Sinsih. Karena itu, dengan kegirangan, dengan berjingkrakan, kedua bocah itu lari keluar, untuk pergi bermain. Kapan Louis Siaotian mendengar halnya ingat sampai siang belum bangun tidur, sepasang alisnya diangkat, hatinya terbuka. Tambahlah kepercajaannya, atau berkuranglah kesangsiannya, dengan satu dua bagian. Tapi tentang ini, tidak ada yang ketahui. Habis ingga membersihkan diri dan dandan, karena melihat jam sekolah sudah lewat, ia lantas keluar seorang diri dari Piau Kiyok. Ingin ia pergi keluar kota untuk mengicipi keindahan alam. Perlahan-lahan ia bertindak di luar pintu kota Sun Ho Amui, matanya mengawasi daun-daun yang liu yang hijau. Hawa segar, angin pun menghembus halus. Pengah pemuda ini merasa terbuka, mendadak dari-dari jalan tikungan muncul seekor kuda yang dilarikan keras sekali. Dari jalan kecil, penunggang kuda itu mengambil jalan besar. Tabrakan tak dapat dicegah kecuali si pemuda berlompat minggir. Dalam saat keponggok itu, Inga tidak berkelit. Sebaliknya ia bertahan. Ia menggeraki kedua tangannya sambil memasang kuda-kudanya, ia menangkap kaki depan Seng Kuda dan mengangkatnya. Maka kuda itu lantas dengan kedua kaki belakangnya, tak peduli itulah kuda asal Mongolia yang besar dan kuat. Karena itu juga penunggangnya menjadi terjumpalit ke pinggir jalan, sedang kudanya, yang berontak dan dilepaskan kaki depannya, roboh ke sawah di tepi jalan itu. Si penunggang kuda dapat berlompat turun ke tepi jalan besar, tetapi dia lantas menjadi gusar sekali, dengan keras dia menegur, binatang dari mana berani menghadang. Perjalanan ngaito ayah. Apakah kau mau mencari mampusmu? Inga memandang orang itu yang bajunya hitam, potongannya ringkas, kedua alisnya buntung, hidungnya melesak, kedua matanya merah, mulutnya lebar bagaikan paso, hingga dia nampak bengis, apalagi tengah dia bergusar sangat itu. Ia tidak takut, sebaliknya ia mendongkol. Kenapa ia digusari? Kalau bukan ianya, bukankah orang bakal mampus ditabrak kuda besar itu? Maka ia tertawa dingin dan membalas menegur, sahabat, apakah kau tidak mempunyai mata? Kenapa kau mengaburkan kudamu begini rupa? Apakah kau kira kau tidak bakal mengganti jiwa, apabila kau menabrak orang mampus? Kau begini tergesa-gesa, apakah kau hendak berbelah sungkawa? Mata orang itu mendolik, sinar merahnya menjadi marong. Dia mementang bacotnya yang iebar, binatang, kau berani kurang ajar terhadap Kiyobwee Tiawengaito Aya. Saat kematianmu telah tiba, bocah. Awas! Ancaman itu disusuli tindakan maju dan tinju meluncur ke dada. Mendengar orang menyebut si dan gelarannya itu, hingga ke lantas ingat penuturan Litaibang Perla Siangtong Semoke, tiga jago jahat dari Olam Timur. Dia sekarang berada di sini, itu artinya gurunya, Jai Tuhang Ittaisu, telah tiba ingat bahwa orang adalah orang jahat dan maksud kedatangannya ini jahat juga, ia menjadi panas hati, hingga ia memikir untuk merenberi hajaran kepada si jahat yang galak ini. Demikian ketika serangan tiba, ia tidak berkelit tapi menangkis Sarnbil tertawa dingin, ia melonjorkan tangannya, untuk menyambuti. Maka dalam sekejap saja Nadi Ngai Hoa telah kena dicekal, terus dipencet, terus pula disempar hingga kesakitan Kiyobwee Tiawsi Raja Wali Ekor Semilan, terpelanting jatuhnya lima tombak, tubuhnya. Roboh terlentang, dan ketika terlentang itu, tangan kirinya memegangi tangan kanannya, matanya dipentang lebar dengan melomo. Inga bertindak menghampirkan. Ngai Toa ya, kau kenapa ia menanya? Ngai Hoa kaget dari heran. Begitu tangannya disambuti, dia merasa sakit sekali, belum sempat dia mengetahui apa-apa, tubuhnya sudah terpelanting, hingga dia roboh terbanting. Kesudahannya itu membuat tangannya itu nyeri sekali. Dia pun hampir pingsan. Maka itu, matanya mendelong. Tapi segera dia sadar, dia heran kenapa demikian gampang dia dipecundangi dia, salah satu dari jago Oulam celaka kalau kejadian ini sampai teruar. Tak dapat diarnan naruh kaki lebih lama di Oulam itu. Ketika dia ditanya, dia menungkol sekali. Dengan lompatan ikan gabus meletik, dia bangun berdiri. Binatang, Ngai To'aya akan mengadu jiwa denganmu. Dia berseru, kedua tangannya dibawa ke punggungnya, untuk menghunus senjatanya, jaitu Tiam Hoat Kuat, gegaman peranti menotok jalan darah, yang terbuat dar tembaga. Sambil mengajukan tindakannya, dia terus menyerang ke atas dan ke bawah, senjatanya itu mencari masing-masing jalan darah Hie Oemui dan Hie Hei. In gak tertawa pula, perlahan, tubuhnya berkelit ke samping kiri, tangan kanannya diluncurkan. Ngai Hoa merasa matanya seperti kaburlah melihat sesuatu yang berkeleban lantas kedua tangannya kesemutan, tanpa merasa, kedua senjatanya terlepas dari cekalannya, kena dirampas si anak muda. Ia kaget, hendak ia berlompat mundur, atau tangan kiri orang mendului ia, mampir di jalan darah Tiong Ho, hingga ia menjerit, tubuhnya terus roboh. Ngai Toa Ya, kata In Gak tertawa, di hadapanku, jangan kau nermpertontonkan kejelekanmu. Dengan kepandaianmu sekarang ini, walaupun kau belajar lagi 18 tahun, sia-sia belaka. Kau tahu, dengan totokanku ini, kepandaianmu telah dimusnahkan. Di dalam waktu 3 tahun, aku larang kau menggunai tenagarnu, jikalau kau melanggar, tidak ampun lagi, kau pasti mati. Aku lihat 2 potong logam ini sudah tidak ada gunanya, baiklah aku musnahkan juga. Dengan menekuk kedua tangannya, In Gak memikin senjata itu melengkung seperti gelang, terus ia buang ke sawah sambil ia berkata pula, Ngai Hoa, perlu apa kau datang ke kota Lemci yang ini? Apakah keledai gundul Hangit pun datang bersama? Apakah kau dititahkan dia pergi ke cintai Piau Kiok untuk mengajukan tantangan? Jikalau benar, tak usahlah kau tergesa-gesa begini rupa. Karena ditotok itu, habis sudah tenaga Ngai Hoa, peluhnya pun mengalir keluar lah sebenarnya lagi mencaci diri sendiri, selagi mempunyai urusan penting, ia rewel di tengah jalan, hingga orang mencelakainya, hingga urusannya gagal. Tapi sekarang, mendengar si anak muda menyebut gurunya dan renem buka rahasianya, ia kaget sekali. Tahulah ia bahwa Hei E. Hoa Him sudah mengundang bala bantuan yang lihai, hingga ia merasa, gurunya serta dua kawannya mungkin bukan lawan pemuda ini. Karena ini, ia menjadi lesu. Tuan, aku benar dititahkan Hang Ita Isu untuk pergi ke Cintai Piao Kiok untuk menyampaikan tantangan, aku cuma orang perintahan. Menyesal aku telah berlaku kurang ajar terhadap kau. Sekarang Aka minta sukalah kau membebaskan aku. Aku berjanji, selanjutnya aku akan merubah kelakuanku, tidak nanti aku berbuat jahat lagi. Sambil berkata, Ngai Hoa juga mengasih lihat sinar matu memohon ampun, ia seperti kehilangan keangkuhannya. Tak malu ia untuk bersikap merendah itu. Inga tidak senang, menghadapi sikap pengecut itu. Itulah menandakan orang benar manusia sangat jahat dan busuk. Maka ia tertawa dingin dan berkata, Orang Cintai, kau menyebut dirimu siang tong seam oke, itu saja sudah menandakan kejahatanmu. Inilah yang pertama kali kau bertemu aku. Dari itu, dengan mendapat totokan semacam ini, aku sudah berlaku murah terhadapmu. Jika aku menghadapi lain orang, pasti aku telah membunuhnya. Maka itu, janganlah kau mengharap mendapat pembebasan. Tentang kewajibanmu mengajukan tantangan, nanti aku yang menyampaikan, sebab di sana aku turut ambil bagian. Serahkan suratmu padaku, kau sendiri, lekas kau kembali pada si bangsat gundul. Pada saat yang dijanjikan, pihak kami akan datang di waktu yang tepat. Ngai Hoa putus asa. Ia mergosakunya, mengeluarkan surat gurunya, sembari menyerahkan itu, ia tanya, mendongkol, kau, siapa, tuan, tolong kau memberitahukan namamu. Asal aku si orang si Ngai tidak mati, lain kali aku akan membalas budimu ini. Bangsat teriak indak. Kau masih hendak menanyakan namaku? Kalau begitu, kau rupanya memikir mampus. Bentakan itu disusul dengan gerakan tubuh. Ngai Hoa kaget sekali, ia takut bukan main. Lantas ia memutar tubuhnya, untuk lari ngacir, sampai kudanya pun ia lupakan. Indak besenyum mengawasi orang kabur itulah melihat lagi kepengecutan orang lalantas menghampirkan kuda jago itu, untuk dinaiki, untuk berjalan pulang. Di tengah jalan ia memikirkan kenapa. Ngai Hoa demikian tak punya guna. Inilah pertempurannya yang pertama kali, hingga ia tidak menginsjaviliahainya salah satu jurus dari Hian Wan Sip Pet K, yang barusan ia gunakan. Setelah itu, mendadak ia menahan kudanya, ia mengeluarkan seruan tertahan lapu lantas merogos akunya, kerana ngasih keluar suratnya. Taishu. Ia pikir, alasan apa ia mesti kemukakan pada. Hei hei hau hei karena ialah yang membawa surat itu. Ia merobek sampul, untuk menarik keluar suratnya. Bunyinya itu jalah tantangan untuk besok pagi bertempur di puncak Buenia di Sisan, Gunung Barat, dan penanda tangannya Jalah Hang Itai Su, pendeta kepala dari Kuil Tai Paisiee di Sucuan Selatan, bersama Lan Xiong Siang Set, Jalah Tai Lekui Ongko Pek Pepe serta Cui Beng Long Kun Hiong Keng. Bagus, besok tentu bakal terjadi suatu pertarungan dah sejat pikirnya. Hanya entah siapa itu Lan Xiong Siang Set dan bagaimana kepandainya. Pemuda ini lantas menduga-duga. Lan Xiong Siang Set berarti sepasang bintang jahat dari Lan Xiong San Koe Pek Pei bergelar Tai Lekui Ong, Raja Setan bertenaga besar, maka renungkin di alihai tangannya lah ingat kematian ibunya oleh tangan jahat, maka entahlah, dia ada hubungannya sama ibunya itu atau tidak. Sedang Hiong Keng Jalah si pengejar jiwa. Tidak lama Ingak menahan kudanya, lantas ia melarikannya pulang. Ia sudah mendapatkan alasannya. Di tengah jalan ia membuatnya orang mengagumi romannya yang tampan, disebabkan ia melarikan kudanya keras, hingga ia menarik perhatian umum. Kata orang entah anak siapa dia, demikian ganteng titik. Ketika akhirnya ia tiba di rumah, Ingak turun dari kudanya di belakang Piau Kio, ia minta satu pegawai mengurus kudanya itu, ia sendiri terus masuk ke dalam. Pegawai itu heran, dia mengawasi sambil berkata di dalam hatinya, aku tidak sangka guru sekolah begini lemah, umpama kata tidak dapat menyebelih ajam, dapat menunggang kuda begini jempol. Sungguh aneh. Kalau dia jatuh, tentulah dia mati. Dengan berbatuk satu kali hingga bertindak perlahan dan tenang. Di ruangan besar ia melihat He Hong Him tengah berbicara dengan Chie Tong Peng dan Louis Xiao Tian, serta seorang tua Kate kecil dan kurus kering, yang ia tidak kenal. Begitu bertindak masuk, Chuan Rumah menyambut sambil tertawa dan berkata, Chia Xin Sehe, mari aku mengajar kau kenal dengan seorang luar biasa lah. Terus menunjuk si. Kate kurus itu untuk menambahkan, inilah Taisan It Kiet, si orang aneh dari gunung Taisan Oh Kalem Chui Chian, si malaikat Kalem Kate. Benar orang bun dan bu berlainan golongan tetapi baiklah kamu saling berkenalan terus ia pun memperkenalkan si guru sendiri. Kedua pihak saling memberi hornat. Chui Chian mengawasi si guru sekolah semenjak ia baru muncul. Inilah sebab baru saja mereka membicarakan hal dia, yang disangka berkepandaian tinggi tapi dia rupanya menyembunyikannya. Tapi ia tidak melihat apa-apa yang aneh. Maka ia berpikir barusan mereka bertiga memuji orang tinggi. Kenapa aku tidak mau mencoba menguji dia dari itu? Ia tertawa dan kata Chuan Chia, barusan saudara Hei Eho memuji tinggi kepada kau, sekarang melihat wajahmu, Chuan benarlah naga atau burung hang di antara kita bangsa manusia. Akulah si orang hutan, yang dungu, maka kalau benar kata-katanya saudara Hei Eho ini, marilah kita ikat persahabatan. Sembari berkata, ia merangkap kedua tangannya, untuk memberi hormat. Sambil berbuat begitu, ia mengerahkan tenaga dalam jah, untuk menolak. Inga lantas merasakan tolakan angin, maka taulah bahwa ia lagi diuji, maka lekas-lekas ia berkata merendah, Cui Allah Yesu terlalu memuji, aku tidak berani rennerimanya, ia minggir dua tindak, tangannya diangkat, untuk membalas hormat secara wajar, setelah itu ia mengeluarkan suratnya. Halit diserahkan pada Chuan rumah. Cui Cian kagum. Ia melihat bagaimana indah orang menyingkir. Ia kata dalam hatinya anak ini lincah sekali, jarang aku menemui orang seperti dia. Si O Tian mengawasi tingkahnya, orang si Cui itu, hatinya berkata, tidak peduli kau lihai, kali ini kau ketemu batunya. He Ho Him menyambuti surat, membaca mana, mukanya menjadi pucat. Luwi Lao Tue, benar seperti katamu, katanya cepat, hatinya tegang, Hang It Si Bang Sat Gundul datang bersama Lam Chong Siang Set dan ia menjanjikan pertemuan besok pagi di puncak Bue dan ia disisan mereka bertiga sernua bangsa telengas. Si O Tian tertawa lebar. Kun Yuk Tua, kenapa kau begitu ketakutan katanya, biarnya Siang Set lihai, aku si orang si Lui suka menempur mereka. Li Yang Gie Kiam Kek Chie Tong Peng, yang sabar berkata, di jaman sekarang ini, orang yang bisa melajani. Lam Chong Siang Set memang diarang sekali. Dulu hari Tiuma tersiar kabar bahwa mereka pernah dua kali kalah, jelah dari tangannya Tai Hian Chin Jin dari Ngodui Ye Pei dan Tui Ye Hun Poan Chiabun. Memang besok belum tentu kita kalah, akan tetapi untuk memperoleh kemenangan juga masih belum ada kepastiannya. Oleh karena itu, Saudara Lui, jangan kita memandang terlalu enteng pada mereka itu. Oh kalem cuician tidak puas, hingga matanya mencilak. Sajang selama dua puluh tahbun aku si Tua Bangka belum pernah menjajah kesucuan, jikalau tidak, tidak nanti aku mengijankan mereka itu bertingkah sampai sekarang ini katanya sengit. Hari ini sejukur telah datang jodohnya, maka aku si Tua Bangka nanti mencoba-coba mereka. Si Tia Tien tahu keberangasannya cuician, jikalau mereka terus membicarakan urusan itu, si Kate ini bakal naik darahnya, maka ia berbangkit dan berkata sambil tertawa. Biar bagaimana juga, besok pagi kita bakal pergi ke sana, dari itu percuma sekarang kita membicarakannya panjang lebar. Eh, Cialau Tee, mari kita main catur. In gak menurut, maka berdua si Tia Tien ia meminta diri. Ketika ia berlalu, In mendengar tongpeng berkata perlahan Cia Sinshe itu kenapa akrab sekali dengan Lui Hian Tee. Apakah benar katanya Lui Hian Tee inilah heran, hatinya terkesiap. Dengan lekas ia melirik si Tia Tien. Ia melihat si orang siluit titik seperti tidak dapat mendengar perkataannya tongpeng itu, dia jalan terus wajar saja. Sebaliknya, Si Tia Tien berkata, Cialau Tee, heran sekali, suratnya Hang It itu boleh jatuh di tangan kau. In gak terperanjat. Di dalam hatinya, ia mencaci, hantu jahat, kau rupanya menentang aku. Tapi ia lekas menjawab ketika tadi Si Tia Tee berjalan pulang. Si Tia Tee bertemu seorang yang menyebut dirinya Ngai Hoa dan dia menyerahkan surat itu padaku dengan permintaan disampaikan kepada Chong Piao Tau. Saudara Lui, ada apakah yang aneh? Oh, begitu kata Si Tia Tien, yang mengasih dengar suara di hidung, tandanya ia separuh percaja separuh tidak. Setelah itu, mereka mencatur di kamar Indak. Si Tia Tien terdesak, banyak bijinya yang dimakan, maka sambil menolak biji-bijinya, ia tertawa dan berkata, kau lihai, Cia Hian Tee, kau seperti dibantu malaikat. Aku sudah lama tidak mencatur, aku terdesak, jikalau aku melanjuti, pasti tidak ada gunanya. In gak tertawa, Si Tia Tien mengawasi orang, lalu mendadak ia kata, Mas Gul titik Hian Tee, aku minta janganlah kau dusai aku. Tadi lincah sekali kau menyingkir dari tolakannya, Cui Cian, sedikit juga kau tidak meninggalkan bekas. Menurut penglihatanku itulah mirip ilmu kaum Nwee Ki yang dinamakan Cian Chong Biye Eng Simhoat. Hian Tee, kau menumpang di dalam Piao Kiok, apakah kau mempunyai sesuatu kesulitan yang kau tengah menyimpannya? Sebenarnya hati Inguak bercekat akan tetapi dapat ia bersenyum. Ia menatap. Saudara Lui, matamu tajam sekali, katanya. Tentang urusanku ini, baiklah kita menanti sampal besok atau lusa, baru aku menuturkannya. Di belakang hari aku pun masih memerlukan bantuan kau. Si Tia Tien tertawa lebar. Hian Tee, katanya, semenjak pertama kali aku melihat kau, sudah merasa kau mesti menyimpan kepandayan yang luar biasa, sekarang ternyata dugaanku itu benar. Si pemuda juga tertawa pula. Mana kepandayan luar biasa katanya selama beberapa hari ini, aku tahu saudara terus menyelidiki aku, karena aku tahu, kebisaanku beda jauh daripada kebisaan saudara, aku memikir lebih baik aku menyembunyikan diri saja. Aku pun mempunyai musuh besar dan musuhku itu banyak, aku khawatir aku nanti kena menggeprak rumput hingga ular menjadi kaget, jikalau ini sampai terjadi, sia-sialah nanti segala usahaku, aku pasti bakal menyesal tidak habisnya. Kian Kun Chiu menatap anak muda itu, ia mengasih lihat plau main sungguh-sungguh. Cia Hyantue, kau percaya aku katanya. Aku berpengalaman, aku tahu baik banyak orang dari kalangan sesat dan lurus, maka untuk pembalasan sakit hatimu itu, aku rasa dapat aku membantu kau, tentang, kau tuturkan padaku. Nanti aku membantu juga dengan pikiranku. Kau tahu, akulah seorang, jujur dan polos, tidak dapat aku menanti sampai besok lusa. Hyantue, kau bicara sekarang, aku berjanji tidak nanti aku membocorkannya kepada orang lain. In gak menatap pula, terus ia titik tertawa lebar. Jikalau begitu, saudara Lui, katanya, baik, mari kita pergi ke rumah makan Siong Hokwan, di sana sambil bersantap kita memasang ngomong melewati seng waktu malam. Siaupian Renanepuk dengkulnya ia tertawa pula. Baik jawabnya, marilah aku menjadi si tuan rumah. Kedua-duanya benar-benar lantas berlalu dari Piau Kiyok, pergi ke restoran Siong Hokwan. Di sana mereka disambut dengan manis dan telaten oleh pelajan, yang mengenali orang cintai Piau Kiyok. Mereka dipimpin ke meja yang terpilih, di mana hawa hangat menyenangkan. Siaupian yang memesan barang hidangan, kemudian ia mengisikan cawanya ingak, lalu cawanya sendiri. Kemudian lagi ia mengangkat cawanya itu. Lao Tue katanya, bersenyum, aku dapat mengenal kau, inilah hal yang seumurku sangat mengirangkan aku. Sekarang Lao Tue, paling dulu aku ingin kau memberitahukan aku, dengan Tuyahun Poan Chia Bun, pamanku itu, kau mempunyai sangkutan persanakan atau tidak? Tiga, tewasnya musuh pertama. Orang Silwi ini memanggil Paman kepada Chia Bun sebab Chia Bun sahabat gurunya. Ditanya begitu, dengan lantas matanya ingak menjadi merah. Aku jalah anaknya, sahutnya perlahan. Siaupian berjingkrak bangun memegang keras kedua punda orang. Tian ada matanya serunya. Benerlah dugaanku. Segala caci tidak nanti dapat mencelakai pamanku itu. Di mana sekarang adanya ajahmu? Ingak mengjeleng kepala. Ia menghela nafas. Ajahku telah meninggal dunia, sahutnya kembali perlahan. Orang Silwi itu bermuka guram, ia menghela nafas. Ajahmu telah meninggal dunia, ini benarlah impian belaka, katanya, sekarang, Hian Tue, adakah kau dalam perjalanan menuntut balas menurut pesan ajahmu itu? Ingak mengangguk, Ja, sahutnya. Hanya tugas ini sulit untukku. Niatku Ja itu berdiam di dalam piau kiok barang satu tahun, untuk menyelidiki orang-orang pelbagai partai, untuk kena cari tahu musuh-musuhku, untuk aku nanti mendatanginya satu demi satu. Sekarang aku merasa niatku ini tidak dapat dijalankan. Ker ini meminta waktu terlalu lama, lebih-lebih aku bersendirian saja, Saudara Lui, dapatkah kau memikir suatu jalan yang ringkas? Memang, Hian Tue, berdiam di dalam piau kiok bukan jalan yang sempurna. Menurut aku, baiklah kau segera merantau, masuk dalam dunia Kang O, untuk membuat nama. Setelah itu, mustahil orang tidak datang mencari kau. Kalau perlu, kau boleh menyembunyikan asal usulmu, agar tidak ada yang ketahui kaulah anaknya Paman Bun. Jikalau kau berbuat begini, sulitnya jalah ilmu silatmu. Orang tentu akan mengenali itulah ilmu silat Paman Bun dan orang dapat mencurigai kau. Tentang ilmu silat, itulah tidak usah dikhawatirkan, ingak memberi keterangan. Biarnya ilmu silat ajahku liahai, keliahayan itu belum ada separuh keliahayannya guruku. Siao Tue akan tidak memperlihatkan ilmu silat ajahku itu. Siao Tian membuka lebar matanya. Ia heran berbareng kagum. Bagai rnana, Hian Tue tanyanya. Kau telah berguru kepada lain orang? Dan kau bilang, kepandayan ajahmu tak ada separuhnya kepandayan gurumu itu. Hian Tue, pasti gurumu orang dari golongan terlebih tua. Dapatkah aku mengetahui namanya? Ingak mengjeleng kepala, tetapi ia bersenyum. Aku telah mendapat pesan guruku, tidak dapat aku memberitahukan namanya, ia kata. Aku minta saudara tidak buat kecil hati. Siao Tian tidak gusar, ia pun tidak mengaksa. Bahkan ia tertawa. Koma meski Hian Tue tidak menyebutkannya, kelak Hian Tue tidak akan lolos dari mataku katanya. Sekarang yayarlah kita menunda tentang itu. Aku ada memikir suatu jalan, supaja dengan sebutir batu kaur mendapatkan beberapa ekor burung. Dulu hari itu, orang-orang yang memusuhkan ajahmu bercampur baur kaum sesat dengan kaum lurus, cuma tidak jelas siapa-siapa adanya mereka itu, hanya menurut kabar, di sana ada orang-orang dari pihak Butong Pai, Kun Lon Pai, Hoa San Pai ketiga kaum lurus. Yang lainnya adalah Keng Le Pai, Sam Hoan Pai dari Hong Ho, Pei Pai dari Siang Keng serta mereka yang tidak berpartai. Dengan mereka itu Hian Tue boleh pura-pura bersahabat, untuk mengorek keterangan mereka. Pilihlah mereka yang jumawa dan berkepala besar yang dojan berkelahi. Aku percaya, diantaranya mesti ada yang akan membuka mulutnya. Bagaimana Hian Tue pikir? Bagus hingga memuji. Inilah aku tidak pikir. Baik, aku akan mengambil siasat ini, ia berdiam sejenak, lantas ia kata, sungguh-sungguh, saudara Louis, ibuku terbinasa oleh satu tangan jahat, di punggungnya bertapak tujuh. Cari tangan, mengenai itu dapatkah saudara menunjuki aku, siapa orang kengow yang jerijahnya tujuh? Siaotian berpikir. Tidak, Hian Tue, aku tidak pernah mendengar orang dengan tujuh jeriji itu, sahutnya. Tapi ini pun tidak sukar. Perlahan-lahan saja kau mencari tahu siapa yang liahai jari tangannya. Aku renang sikan tai lekui ongko pek, pei. Setelah dia dihajar ajahmu, dia tentu menyembunyikan diri. Dialah sangat membenci ajahmu. Ini tidak mengangguk. Biarlah katanya, tertawa dingin, dia itu benar musuh ibuku atau bukan, akan aku singkirkan dia bukankah sudah terang dia bukannya manusia baik-baik. Boleh apa membinasakan satu bahagia besar untuk umum? Hebat Hian Tue, kata Siaotian. Aku sendiri, tidak berani aku men gila terhadap Lansyong Siang Set. Sekalipun Cui Cian, Cie Tong Peng dan Hei E. Hau Him mengepung bertiga, masih sulit untuk menjatuhkan dua orang itu, maka bagaimana begitu mudah saja kau mengatakan hendak menyingkirkan mereka. Tapi biar bagaimana, ada baiknya kau hendak memberikan bantuanmu. Bagaimana sekarang kau hendak berjalan sendiri atau turut bersama kami? Baiklah aku berjalan sendiri sebagaimana kebiasaanku, sahut inggak, aku minta saudara jangan membilangi aku bakal turut, aku hendak bekerja dengan diam-diam. Siaotian tertawa. Jikalau kau tidak membantu, saudara, dapat aku menutup mulut katanya, apakah Hian Tue kira mereka sernua majat-majat sehingga mereka tidak melihat padamu? Ah, Hian Tue, aku ingin bicara padamu, aku ingin minta sesuatu. Aku rasa kita sudah mengenal baik satu sama lain maka itu. Sukakah jikalau kita mengangkat saudara, agar kau mengakui aku sebagai to'ako, kakakmu? In gak tertawa lebar. Ah, saudara, walaupun kau tidak mengatakannya, itulah pikiranku katanya. Baiklah, mari kita mengangkat saudara sekarang juga. Pemuda ini lantas memanggil pelajan untuk minta dibelikan Hyo dan Lilin, untuk di situ juga mereka memasang Hyo mengangkat saudara seraja minum juga arak yang dicampuri darah mereka. Habis itu mereka makan minum terus, setelah puas baru mereka pulang dan tidur. Besoknya pagi belum terang tanah, Heo Hong Him berempat sudah berangkat untuk memenuhi janji. In gak berangkat belakangan seorang diri. Ketika ia tiba di luar kota, cuaca masih gelap dan masih ramai suara seng kodok, di situ tidak ada orang yang berlalu lintas. Maka leluasalah ia beriari-lari dengan ilmu enteng tubuh, menguntip empat kenalannya itu. Selagi mendekati kaki bukit Buenya, cuaca sudah remang-remang dan Xiao Tian berempat terlihat lagi mendaki puncak. Untuk melombai mereka itu, In gak mengambil jalan dari samping. Ia pun menggunai ilmu ringan tubuh Lang Hong Hietou, atau menyeberang di udara, asal kakinya menjejak, tubuhnya lantas melesat jauh, bagaikan melajang. Bukit dipanggil Buenya, bukit bunga atau buah Buenya, tetapi di sana tidak ada pohon Buenya, hanya pohon bambu di mana-mana bagaikan rimba besar, daunnya hijau, memain di antara sampokan angin, suasananya tenang dan nyaman. In gak sampai terlebih dulu. Ia mendapatkan sebidang tegalan rumput iwas kira-kira 30. Bak! Ia tidak melihat ada orang di situ, lantas ia pergi ke belakang sebuah batu besar, untuk menyembunyikan diri. Belum lama terlihat datangnya tiga orang, yang gerakannya gesit. Mereka lah tentu Hang Ite Tai Su dan Lan Cong Siang Set, duga si pemuda. Hang Ite bertubuh tinggi tujuh kaki, jubahnya merah romannya tampan, curni sepasang matanya tajam dan bengis, memain tak hentinya, suatu tanda pendiriannya garmpang berubah. Ia memiara kurnis jenggot, panjang. Sendiatannya jalah sebatang siantung, atau tongkat, yang bergemerlap, yang bitaruh di punggungnya. Lan Cong Siang Set memakai pakaian sing sat yang serupa, yang satu beroman jelek dan bengis, mukanya perok, terlihat otot-ototnya yang biru, matanya kecil tetapi tajam, hidungnya merah dan bibirnya tebal. Senjatannya jalah poan keampit. Alat mirip pena Tiongboa, peranti menotok jalan darah. Tubuh dan tangannya lebih besar daripada kepunyaan kebanyakan orang. Maka inggak menduga di ala kopek, pei. Yang lainnya bermuka bengis, alisnya berdiri, matanya bersinar bengis juga, hidung rija bengkung, bibirnya sedikit terangkat naik hingga terlihat tegas dua buah giginya seperti caling. Teranglah dia seorang yang licin, senjatanya jaitu sebatang golok yang tajam kedua mukanya. Setelah menghentikan tindakannya, Hang It melihat ke sekitarnya, lantas dia tertawa dan kata tempat ini indah sekali, sungguh ini terlalu bagus untuk jadi tempat di mana si tua bang K.H.I.H.O. mengubur dirinya I. Belum berhenti suara si pendeta, di situ muncul empat orang lain, yang terus tertawa berkah-kahkan. Hang It lantas mengenali dua dari tiga kawannya H.I.H.O. him itu, jaitu K.I.N.K.U. N.C.U. Lui S.I.O. Tian, orang K.I.N.K.U. yang sukar dilajani, dan L.I.N.G.I.E. K.I.M.K. C.I.E. Tong. Peng, murid kepala dari H.I.N.S.N.P.I. Orang yang ketiga, yang tua dan Kate kecil serta kurus, ia tidak kenal tetapi I.N.D.U.G.A. mesti bukan sembelarang orang. Melihat mereka itu hatinya menjadi tidak enak sendirinya, sebab meski ia dibantu I.N.S.I.N.S.I.N.S.I.N.S.I.T., ia masih jari. H.I.H.O. him mengurut janggutnya dan tertawa. Katanya, koma aku si orang si H.I.H.O. yang tua datang untuk menetapi janji, maka itu tolong T.I.S.U. memberitahukan, T.I.S.U. mempunyai pengajaran apakah untuk putitik. Sepasang alis panjang dari hangit bergerak, dia tertawa dingin. H.I.H.O. S.I.I.K.Y.O., indah pertanyaan yang secengaja kau mengajukannya katanya mendongkol titik kau sudah tahu tetapi toh kau masih menanya. Dulu hari itu benar muridku gongbeng bersalah tetapi tidak seharusnya kau menurunkan tangan jahat terhadapnya. Sedang kemarin ini, ketika muridku yang lainnya, Ngai Hoa membawa surat, dan dia datangnya secara hormat. Mengapa kau memusnahkan ilmu silatnya? Tidakkah keterlaluan? Apa sekarang kau hendak bilang? He 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 ran, hingga ia melengap. Surat kemarin toh. In gak yang menyerahkannya, karena ini, ia lantas mau menduga. In gak itu benar-benar lihai. Ia belum menjawab, si Yau Tian mendahuluinya. Hangit, kau bicara enak sekali katanya tertawa lebar. Gongbeng terlalu mengandalkan kau, dia malang rendelintang di Oulam Timur, kejahatannya telah diketahui umum, jangan kata memangnya dia telah bersalah terhadap saudara He 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 he, meskipun dia tidak mengganggu, jikalau dia bertemu orang bangsa kami, pasti sukar dia menolong jiwanya. Pulangai Hoa, ketika dia menyampaikan suratnya, dia berlaku kurang ajar sekali, renaka dia diajar adat oleh seorang sahabatku. Masih untung dia masih dikasih tinggal hidup. Kenapa kau masih berlaku galak begini? Hangit gusar hingga mukanya menjadi merah padam. Sudahlah menyelak Cui Beng Long Kun Hiong Keng dari Lansyong Siang Set. Urusan hari ini, tidak peduli siapa benar siapa salah, tidak dapat diselesaikan dengan omong belaka, dari itu baiklah kita mengadu tangan saja, siapa yang menang dialah yang benar. Kami berdua saudara, dari jauh kami datang ke timur ini, kami ingin belajar kenal dengan orang-orang gagah dari Tionggoan yang kami kagumi. Setelah sampai di sini, dan dini waktu, perlu apalagi kita main mengadu lidah seperti si orang-orang. Tidak keruan? Siapa si orang tidak keruan? Si Yau Tian mengbentak. Kamu sendiri, kamu macluk apa? Di mataku si orang siluit tidak ada orang sebangsa kamu. Mendengar itu matanya Hiong Keng mencilak. Memangnya dia beroman jelek dan bengis, sekarang dia nampak menakuti. Dengan menggeraki goloknya lantas ga menyerang Si Yau Tian. Kian Kun Chiu mendapat namanya disebabkan kepandainya bersilap dengan tangan kosong. Sebenarnya ia mengerti ilmu pedang hanya jarang sekali ia menggunai senjata, akan tetapi sekarang melihat golok istimewa dari lawan, ia menghunus juga pedangnya. Ia tahu, musuh Cumarneng gertak, maka itu ia menunggu sampai ujung golok hampir mengenai pundaknya, pundak kiri, mendadak ia berkelit ke samping sambil terus membacok lengan lawan itu. Cui Beng Long Kun bukan sembelarang orang, jikalau tidak, tidak nanti namanya menjadi terkenal, dari itu, meski pedang musuh sangat cepat, Latoh dapat mengelit tangannya itu. Berbareng dengan itu, tangan kirinya menghajar ke dada lawan. Sambil berseru, kembali Xiao Tian mengegos tubuhnya, membebaskan dadanya dari tinju musuh. Sembari berkelit itu. Juga merbalas menyerang pula, membabat kenarah pinggang. Hiong Keng terperanjat. Tidak, ia sangka lawannya demikian gesit, ia lantas menarik mundur tubuhnya, perutnya pun dibikin kempes, tetapi ia terlambat sedikit. Brett Makaro beklah ujung bajunya. Ia menjadi sangat gelusar hingga ia berkau-kau suaranya menyakiti telinga. Dengan sengit ia menyerang, kali ini dengan saling susul hingga tiga kali, mencari ketiga tempat berbahagia Tiam Hu Hiat, Chiang Bun Hiat, dan Hia Hei Hiat. Ia mengeluarkan ilmu silat geloknya yang ia telah latih untuk banyak tahun, itu pula ilmu gelok yang membuatnya mendapat nama besar. Melihat ia didesak, Xiao Tian main mundur. Ia juga menjadi gusar sekali. Habis mundur itu, ia membalas menyerang. Ia mengeluarkan ilmu goloknya, Kyu Kiong Pat Kwa, yang terdiri dari 28 jurus. Demikian mereka bertempur, hingga sebentar saja sudah melalui 30 jurus. Hiong Keng menjadi habis sabar, segera ia menyerang dengan tipu silat Jelong Heng Yau, atau malaikat Jelong Sin menakluki siluman, goloknya menyambar ke lengan kanan, cepatnya luar biasa. Menghadapi serangan berbahaja itu Xiao Tian tidak mundur, bahkan dia mendahului maju, pedangnya meluncur ke lengan lawan. Karena dah maju dari samping, tangan kirinya juga terus bekerja, untuk menotok jalan darah Hokiat. Kou Pek Pei kaget melihat gerakan Xiao Tian ini, tanpa merasa dia berteriak, lantas tubuhnya berlompat maju, niat membantui. Akan tetapi dia terlarembat, Toto Kan telah mengenai Jitu pada sasarannya, tanpa ampun lagi, Hiong Keng roboh terkulai. Chul Beng Long Kun tengah menyerang, sebelah kakinya pun maju, ketika ia disambut Xiao Tian, goloknya yang meluncur itu terpengaruh pedang Xiao Tian. Selagi maju, ia didahului, tak sempat ia mundur pula atau berlompat ke samping, maka iganya menjadi kosong, tepat Toto Kan mengenai samping perutnya. Begitu sakit ia merasa, segera tubuhnya jatuh terbanting. Kou Pek Pei tidak maju membantui, untuk mencegah kawannya bercelaka. Sekarang ia mengangkat tubuh kawan itu, untuk periksa lukanya. Hiong Keng mandro peluh pada dahinya, sepasang alisnya dikerutkan, mukanya meringis, tanda menderita kesakitan hebat dan menahannya. Menampak demikian, Pek Apei menjadi panas hatinya. Dengan sorot metu besar, ia mengawasi Xiao Tian, sembari tertawa menyeringai, ia kata Tuan, tanganmu kejam sekali, maka jikalau aku si orang Shikou tidak membuat badanmu terpisah dari kepalamu, nama Lan Chong Xiang Set belarlah tenggelam di dasar laut untuk selama-lamanya. Dimarahi begitu rupa, Xiao Tian sebaliknya tertawa. Nama Lan Chong Xiang Set, aku si orang Shilui telah memilangnya Xiang Xiang bahwa sebelumnya belum pernah aku mendengarnya. Ia kata tenang. Maka, jikalau kau tetap berkauk-kauk seperti orang gila, apakah kau tidak khawatir nanti orang mentertawainya? Selagi kedua orang itu berhadapan, hatinya Xiao Bin Bu Xiang Hang It kebat-kebit. Sebelumnya ia memang sudah gentar hati. Sekarang, melihat robohnya Xiang Kang, tahulah ia yang ia tidak mempunyai harapan lagi. Di pihak musuh masih ada Hei Ei Hau Him bertiga. Mana dapat ia melajani mereka itu? Maka ia lantas memikir akal. Tai Lek Kui Ong sendiri telah bangun otot-otot biru gelap di dahinya, hingga mukanya yang jelek dan bengis menjadi. Bertambah bengis, sedang dari mulutnya keluar tertawa ejekan yang menyeramkan yang tak putusnya. Ia meletaki tubuh Yong Kang, terus ia berdiri, tangannya sudah lantas memegang sepasang senjatanya yang menjadi alat penotok jalan darah, Oang Kuan Pit. Oleh karena Tuan tidak memandang matuk kepada aku si orang Shiko titik katanya dingin, marilah kita mengambil keputusan dengan tangan kita, untuk menetapkan siapa tinggi dan siapa rendah. Xiao Tian hendak menyambut tantangan itu ketika Oh Kahlem Majus Raja berkata, Luwi Lao Tue, kau telah menang satu rintasan, tidak ada halangan ia untuk kau mengalah kepadaku supaya aku si tua bangka dapat menggaruk-garuk tanganku yang gatal. Xiao Tian menurut, sembar bersenyum, dengan tenang ia mengundurkan diri lapun merasa, mungkin sulit ia melajani kau Pek Pei, yang mestinya lebih liahai daripada Hong Kang yang menjadi adik angkatnya dia itu. Orang tua, kau siap Pek Pei membentakurnah lihat orang maju dengan tangan kosong. Kenapa kau tidak menghunus senjatamu? Oh Kahlem, si malaikat Kahlem Yakit, tertawa geli tetapi nadanya dingin. Aku si orang tua si cuwi bernama Xiao, sahutnya tawar, sudah sepuluh tahun belum pernah aku bertempur dengan menggunai senjata. Maka biarlah dengan tangan kosong ini aku melajani sepasang pitmu itu. Kau Pek Pei tertawa terbahak. Aku tidak percaja, orang tua, tanganmu lebih liahai daripada tanganku teriaknya dan terusnya menyimpan senjatanya, setelah mana ia bersiap menanti, katanya, kita menggunai tangan kosong melawan langan kosong, jikalau. Di dalam 30 jurus aku tidak dapat mengalahkan kau, aku si orang Shikou akan ngelajor pergi. Bagus menyambut Cui Qian sembelari terus ia maju menyerang dengan kedua tangannya. Kau Pek Pei tidak mundur, dia menyambut serangan itu. Dia telah mengarahkan tenaganya, maka kesudahannya, penyerangnya kena dibikin terpental mundur tiga tindak. Cui Qian, disebut juga Sanit Kies orang aneh nomor satu dari Gunung Taisan, gerakannya lincah bagaikan ular licin, untuk di Tenggara ialah jago nomor satu, biasanya ia bangga sekali akan dirinya sendiri, maka itu, kali ini ia kena dibikin terpental mundur, murkanya bukan buatan, hingga bangkitlah kumisnya yang nubanan. Segera ia maju pula, kembali dengan kedua tangannya yang nampak mirip sepaseng ular. Kedua tangan itu mencari jalan darah. Pek Pei heran melihat orang sudah terpental mundur tanpa kurang suatu apa, karena ini, ia tidak mau berlaku sembrono. Lantas ia melajani dengan ilmu silatnya, yang diberi nama Sempoan Imyang Chiang, atau Tangan Imyang, yang biasa dikeluarkan tiga kali beruntun, menyerangnya ke atas, tengah dan bawah, datangnya kedua tangan saling susul, tak ketentuan yang mana terlebih dulu. Oh kah lem melajani terus, dengan begitu mereka setanding sekali. Liang Gie Kiam Kek menonton pertandingan sambil memasang metu, terhadap Hang Ita Isu, ia melihat pendeta itu mengawasi pertempuran dengan matanya terus memain dan wajahnya suram lantas siar menghampirkan. Hang Ita Isu, siapanya, tertawa, janji pertemuan ini diselenggarakan oleh aku, sekarang kau berdiri menganggur saja aku pikir baiklah kita pun maju ke gelanggang untuk main-main. Apakah kau kira aku takut kamu dari hangsan pei kata Hang It dalam hati. Ia terus tertawa dan menjawab, Chie Chie Kou hendak member pelajaran, tidak dapat aku si pada ritua menampik, hanya karena kita berdua tidak bermusuhan, bagaimana kalau kita main-main hingga hanya saling tawel? Chie Tong Peng tertawa. Ia menjawab, aku si orang Chie Chie telah mendengar halnya ilmu tongkat Hang Lui Tung Hoat yang terdiri dari 81 jurus, yang sangat kesohor, maka itu tidak lain maksudku kecuali untuk meminta pengajaran ilmu tongkat itu. Hang It tahu baik hangsan pei mempunyai banyak orang pandai, ia tidak ingin menanam bibit permusuhan, maka juga ia mengeluarkan kata-katanya itu sekarang, setelah memperoleh jawaban, ia kata pula tertawa, baiklah. Maka itu, lekas juga mereka bertempur, yang satu memegang tongkat, yang lain menggunai pedang. Xiao Tian berdiri menonton, sering-sering ia memandang ke sekelilingnya, untuk mencari Chie Ingak, yang tentunya telah menyembunyikan diri di dekat-dekat situ. Ia menduga di mana adanya si anak muda, maka seterusnya ke sana ia memasang mata. Di gelanggang pertama, Kou Pek Pei lantas mulai bergelisah. Ia merasa sukar untuk lekas-lekas merobohkan lawannya, sedang ia telah omong besar dengan memberi batas waktu. Di pihak lain, ia juga berkhawatir memikirkan luka adik angkatnya, yang tidak ada yang menolongnya. Maka mendadak ia menyerang dengan tipu silat Sam Hoan Che Goat atau tiga kali melihat rembulan. Dengan tangan kanan ia mencoba menangkap tangan kiri musuh, dengan tangan kiri ia menotok dua jalan darah Ye Oe Bun dan Im Tiam. Menyaksikan serangan musuh itu, Cui Cian menjadi girang. Dua orang ini mempunyai masing-masing keistimewaannya, jalah Cui Cian dengan kelincahannya dan Pek Pei dengan kekerasannya yang luar biasa, sedang tipu silat Sam Hoan Che Goat itu asalnya dari kitab persilatan Sam Poan Mokeng dari Pekut Kau, Partai Agama Tulang Putih. Sebab Pek Pei ini ada anggauta Partai Agama itu. Sejukur Sam Poan Mokeng cuma diwariskan kepada murid utama yang kelak diangkat menjadi Chiang Bun Jin, ketua, jikalau tidak, pasti Kau Pek Pei menjadi terlebih galak. Cui Cian itu dulu hari, ketika ia berada di puncak Klo Jithang di Gunung Taisan, di dalam sebuah guha yang ketutupan ojot pohon rotan, telah menemui gambar-gambar ukiran atau sebuah batu besar. Itulah ukiran lengcoacoan siai Chiang atau gerakan tangan seng ular. Sajang ukiran itu sudah tidak lengkap, rupanya bekas dirusak orang yang pertama menemuinya. Ia perhatikan itu, ia mejakinkannya, karena gambarnya tidak lengkap, ia menambahnya sendiri. Sekian lama ia mengandalkan sangat ilmu silatnya itu, sampai sekarang ia menghadapi Kau Pek Pei, lantas ia insaf sendiri bahwa ia masih banyak kekurangannya. Saban Sanban ia terancam bahaja. Demikian kali ini, ia tidak takut tetapi ia menghadapi bahaja. Bagaikan kilat demikian serangannya Kau Pek Pei. Atas itu, Cui Cian menangkis dan membebaskan lengannya dengan kelicinannya. Mendadak tubuh Pek Pei mencelat tinggi, melewati kepala orang, hingga sedetik kemudian, ia sudah berada di belakang musuh, sambil ia terus berseru, orang tua si Cui, kau terjebak kata-kata itu dibarengi totokan tangan kiri ke punggung. Cui Cian kaget bukan main, ia tidak berdajah melihat orang lompat melewati dirinya, dan hatinya terkesiap mendengar suara orang di belakangnya itu. Tidak sempat ia memutar tabuh, untuk menangkis, segera ia renang buang. Dirinya bergulingan dengan tipu silat, Yan Cheng Sipat Kun atau Yan Cheng bergelimpangan 18 kali. Atas lolosnya lawan itu, Kou Pek Pei tidak mengejar, sebaliknya dia berlompat kepada Hiong Keng, tubuh siapa ia angkat dengan sebelah tangannya, kemudian dengan tertawa dingin, ia kata, sahabat baik, kita ada bagaikan gunung hijau yang tak berubah dan air yang mengalir tak putusnya, sampai kita ketemu pula di belakang hari habis itu, dengan membawa saudaranya, ia pergi menghilang di antara pepohonan lebat. Sama sekali ia tidak menyapa atau mengajak Hang Itaisu. Cui Cian berlompat bangun untuk berdiri dalam dengan muka pucat. Ia tidak kena dihajar roboh tetapi rintasan barusan dapat menjadi tanda bahwa ia telah terkalahkan, maka itu, ia likat sendirinya. Di sana Hang Ita masih terus melajani Cie Tongpeng, tapi, ketika si orang Cie melihat Lan Chong Siang Set mengangkat kaki, ia lompat keluar gelanggang, sembari tertawa ia kata, Taisu, menurut pikiranku, baiklah kita berhenti sampai di sini. Baru-baru ini Hei Hei Hoi Piao Tau, tidak mengetahui Gou Beng itu murid Taisu, jikalau tidak, pasti tidak akan memandang muka Taisu dan tidak bersikap keras demikian, habis berkata, ia lantas mengawasi si pendeta. Hang Itaau Diri, ia dapat menguasai hatinya. Hei Hoi Siacu, ia berkata menghadapi Hei Hoi Him. Hari ini kita belum memperoleh keputusan, akan tetapi memandang kepada Cie Siacu, baiklah untuk sementara kita menyudahinya di belakang hari, susahlah untuk aku mengatakannya sekarang, tanpa menanti jawaban, ia memberi hormat pada Cie Tongpeng, sembari tertawainya. Siacu, sampai bertebu pula. Hebat pendeta ini, habis berkata, ia mengibaskan tangannya, kedua kakinya menjejak tanah, gesit luar biasa, tubuhnya mencelat tinggi, terapung ke arah petohonan yang lebat. Tapi, ketika tubuhnya mau turun ke dalam rimba, di sana terdengar jeritan yang keras dan menyajatkan hati. Tongpeng semua terkejut mereka lantas lari ke rimba, untuk melihatnya. Hang It pun, setibanya di tanah, lari menyusul. Kapan Tongpeng berlima sampai di dalam rimba, di mana ada sebuah batu besar yang muncul tinggi, maka di sisi itu mereka melihat majatnya Lan Tsiung Siang Set. Kedua matuh yang keng tertutup rapat, ia nampak mati tenang. Matanya kopek, pe sebaliknya meletus keluar, mulutnya terbuka dari mulut itu keluar darah segar. Hebat adalah, dadanya, di mana bertapak lima jari tangan, tapaknya dalam, dan dari kelima tapak itu keluar darah hidup. Mengerikan akan melihat majat itu. Eh, apakah itu cuician berseru kaget? Di atas batu besar itu ada ukiran beberapa baris huruf ukirannya dalam. Orang semua mendekati, untuk membaca. Selama yang belakangan ini, perbuatan Lan Tsiung Siang Set sangat kejam, mereka sukar dapat ampun. Maka itu kali ini, untuk yang kedua kali aku memunculkan diri, aku mewakilkan Tian menjalankan keadilan, tapi hangat, dia keliru. Dialah orang beribadat, tidak seharusnya dia sembarang merempercajai mulut orang dan karenanya menciptakan permusuhan hebat. Dia pun memangnya tersohor busuk. Tapi kali ini, karena di tempat ini tidak berbuat jahat lagi, suka aku memberi ampun, suka aku melepaskan dia. Tapi ingat, aku larang dia memusuhkan pula Hei Hong Him. Jikalau tidak maka kuil tai pasie di sucoan selatan bakal aku bikin menjadi puing. Di bawah ada tanda-tandanya si tukang air, Tuiahun Poan Chia Bun. Begitu melihat surat luar biasa itu serta nama pengukirnya, Hang It Tai sulantas pucat mukanya dan berlalu dengan cepat, menghilang di dalam hutan bambu. Siapian tidak merasa aneh, ia menduga kepada Chia Ingat. Hanya diam-diam ia memuji kecerdikannya itu adik angkat. Pasti telah diatur, di saat kepergiannya Hang It, baru saudara itu turun tangan, untuk membuat si pendekta mendapat lihat kesudahannya dan serta ukiran di atas batu itu. Kera tua, ia kata pada Hei Hong Him, mulai hari ini bolahlah kau tidur dengan tenang dan nyanyak. Dengan adanya Tuiahun Poan sebagai tulang punggungmu, pintu piau kiokmu bolahlah tak usah dikuncig lagi, boleh kau dengan aman dan selamat melanjuti usahamu. Akan tetapi Tuiah Sin Wan menghela nafas. Jikalau hari ini bukannya kau yang merampas kemenangan pertama, saudara Lui, hingga musuh kena dipengaruhi semangatnya, ia berkata, tidak nanti Hang It mau mengundurkan diri, hingga tak usahlah ia mengeluarkan kepandainya Im Hang Tau Kut Chiang, tangan angin jahatnya itu. Memang munculnya Tuiahun Poan Chiabun ada baiknya, ia membuatnya Lan Chong Siang Set tidak dapat datang pula. Hanya aku merasa heran. Kabarnya Chiabun telah menemui ajalnya di Gunung Bukong San, adakah itu kabar angin belaka? Siapa memilang Chiabun sudah meninggal dunia? Si Yautian tertawa, kabar angin itu aku tidak percaja. Ada orang luar biasa, mesti ada peristiwanya yang luar biasa juga. Dengan munculnya dia maka kelak kita bakal menyaksikan pertunjukan-pertunjukan yang menarik hati. Liang Gin Kiam Kek Chietong Peng sebaliknya Mas Gul. Tidak salah katanya. Pula Heng San Pei bakal terbetot arus metu air. Ketika terjadi pengerjokan terhadap Tuiahun Poan, partai ku tidak turut mengambil bagian, hanya kejadiannya itu di wilajah Provinsi Olam. Tuiahun Poan bangsa keras kepala, asal dia mencurigai partai ku, sudah pasti sukar untuk pihak ku membuka mulut. Si Yautian tidak memperdulikan kesulitan orang itu, ia terus tertawa. Ada urusan apa juga, sebentarlah di Piau Kiyok kita membicarakannya, kata Oh Kahlem yang semenjak tadi membungkam saja. Maka keempat kawan itu lantas turun gunung berjalan pulang. Setibanya di Piau Kiyok, hal utama yang si Yautian lakukan jalah segera mencari In Gak. Ketika ia sampai di kamar tulis, ia melihat si anak muda lagi mencolet-colet pitnya pada Bak Hie, untuk menuliskan lian untuk Li Tai Beng. Menampak datangnya orang, ia menunda untuk berbangkit dan tertawa. Toh aku, hari ini kau banyak mengeluarkan tenaga sambutnya. Kelan kunciu mengawasi tajam. Sudah, Hyantue, di depan mataku jangan kau berpura-pura sahutnya, perbuatanmu hari ini membuktikan kau cerdik sekali, perbuatanmu sangat bagus. Sudah beberapa puluh tahun aku hidup dalam dunia Kang Ou, aku pun merasa aku cerdik, tetapi aku roboh di tanganmu. Saudara, aku sangat mengagumi kau. Aku percaya asal kau menyelenggarakan tip puku itu, dengan sebuah batu mendapatkan banyak burung, mesti bakal timbul keruatan dalam dunia rimba persilatan. Tapi saudara, besok aku bakal berangkat pergi, ada sesuatu yang hendak aku urus, bagaimana dengan kau? Kau hendak menemani aku atau ingin berdiam terus dulu di sini? Inga mengjeleng kepala. Tidak dapat aku turut kau besok, katanya. Asal aku pergi, orang akan titik mencurigai aku. Tau aku boleh berangkat lebih dulu, setengah bulan kemudian, aku nanti menyusul. Aku boleh mengajukan alasan memohon cuti. Tau aku sebutkan saja di mana kau bakal berada, satu hari sebelum hari Raja Tau Aninggo, pasti aku datang padamu. Louis Yautian mengangguk, itu bagus, sahutnya. Baiklah, satu hari sebelum Tau Aninggo, kita nanti bertemu di Long Kau Kyo, sebelumnya bertemu tidak dapat kita berpisahan. Dengan kesetujuan ini, Si Yautian mengundurkan Dirj. Habis menulis Lian, Inga keihat hari mendekati tengah hari. Maka ia lantas pergi keluar akan menemui semua orang. Di ruang tetamu hadir banyak orang, ramai pembicaraan mereka. Ada datang pemimpin serta Piao Su-Piao Su dari delapan Piao Kiok di kota Lemciang itu, mereka sudah lantas mendengar peristiwa di atas buki BN-nya itu, lantas mereka ingin mendengarnya terlebih tegas. Repot Tuan Rumah melajani mereka. Selang satu jam, baru mereka bubaran. Sesudah ruang menjadi sepi, Tuan Rumah menyewiruh menyediakan barang hidangan. Pengah bersantap, mendadak C.J. Tongpeng menghadapi Ingak dan kata sambil tertawa. Tia Sinshe, aku tahu benar peristiwa tadi tentulah kau telah melihatnya sendiri. Aneh, mengapa kau pandai sekali menyembunyikan dirimu? Ingak tertawa. Aku percaya Tuan-Tuan telah melihat aku, katanya, tetapi tentang diriku, maaf, ada kesulitannya untuk aku menjelaskan. Kepandaianku tidak berarti, aku kalah jauh dari Tuan-Tuan, maka aku pikir baiklah aku menyembunyikan diriku. Tentang peristiwa tadi, bukan saja aku melihatnya semua dengan tegas, bahkan aku menyaksikan juga bagaimana Tuyahun Puan Chia Bun tengah menghajar Tai. Lekui Ong Chie Pek Pei, sajang aku terpisah jauh, hingga aku tidak dapat mendengar perbicaraan mereka. Ingak lantas melukiskan pakaian dan potongan tubuhnya Chia Bun. Tentu saja itulah karangan belaka, tetapi itulah tepat, karena orang jalah ajahnya sendiri, tentu sekali ia mengenalnya dengan baik. Semua orang di situ percaya keterangan itu kecuali Siao Tian, tetapi ini kakak angkat bahkan sengaja berlagak heran dan kagum. Chia Lao Tue, Cui Tian tanya, akau pandai silat, sebenarnya kau dari partai mana? Tidak ada partai ku, sahut. Ingak mengjeleng kepala. Oh Kalem mengerutkan alis. Mana ada silat tanpa partainya katanya. Kau tidak sudi bicara, Lao Tue, mungkin kau tidak melihat mata padaku? Memang benar tidak ada partainya, Ingak tertawa. Jikalau Lo Chiampue tetap tidak percaja, baik disebut Bukek Pei saja. Bukek Pei katanya, sudah 65 tahun umurku, belum pernah aku mendengar nama partai itu. Sudah tidak peduli apa juga, sebentar habis bersantap, aku minta kau bersilat barang 1-2 jurus. Ingak mengjeleng kepala Puyah. Titik. Kebisaanku tidak herarti, apa yang dapat dilihat. Daripada membuat malu diri sendiri, lebih baik aku tidak memberi pertunjukan akan keburukanku, ia berhenti sejenak hanya sekarang ingin aku memberitahukan Lagi setengah bulan, ingin aku minta cuti setengah tahun, untuk aku pergi ke utara untuk menyambangi sanaku di sana. Nanti bulan 11 aku akan kembali. Selama ini setengah tahun, akan aku ajarkan apa yang aku bisa kepada kedua putra dan putri Lo Puyah. He 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 girang sekali. Inilah yang aku minta pun tidak berani katanya. Lantas ia perintah memanggil kedua anaknya, mereka itu memberi hormat sambil mengaturkan terima kasih. Kedua anak itu girang sekali, lantas mereka tarik tangan guru mereka untuk diajak pergi ke belakang. Besoknya Chia Tong pengpamitan untuk pulang ke Heng San dan Cui Chian untuk pergi ke Chowau di Anhui akan menjenguk sahabatnya, sedang Louis Xiao Tian berangkat ke utara. Demikian mereka berpisahan. Mulai itu waktu, Chia Inga mengajari kedua murid ilmu silat, dua rupa kepandayan yang dinamakan, Pek Wan Chiang, jaitu tangan kera putih, dan Pek Yuleng Long Chiu, tangan lincah. Untuk sementara, pelajaran surat dihentikan dulu. Kedua anak itu berbakat bal, dan rajin, selama setengah bulan itu, mereka sudah mendapatkan kira tujuh bagian. Kedua pelajaran ini, yang diberikan Ingak, beda hasilnya dari pelajaran oleh guru silat yang kebanyakan. Li Tai Beng juga diwariskan ilmu silat Tai Hek Chiang. Tiausu ini menghela nafas, katanya, Lao Tue, sungguh aku tidak sangka kau pandai silat, hingga aku, yang sering merantau, tidak dapat melihat kau. Aku malu. Kemudian tiba saat keberangkatannya Ingak. Tiga hari di muka ia telah dijamu. Pesta dihadiri semua Piausu dan pegawai Piawak Yok. Ia merasakan hangatnya pesta perpisahan itu ia dibekali uang 300 tel, lah menampik, tetapi Hek Hau Him memaksa, katanya, kau tahu, Hiyan Tue, perjalanan merenbutuhkan uang. Pula kau harus ketahui, uang satu bun besar membuat matinya seorang gagah sejati. Kita toh tidak nanti suka berlaku sebagai si kurcaci jalan hitam, untuk pergi mencuri? Persahabatan kita bukan persahabatan biasa, maka itu, jangan kau tolak uang tidak berarti ini. Ingak tidak dapat menampik terus, ia mengucap terima kasih. Hek Hau Him bersama kedua anaknya dan Lita I Beng mengantar jauhnya 30 li, lalu mereka berpisahan dengan perasaan amat berat. Ingak melakukan perjalanannya dengan tetap penenunggang kuda yang ia rampas dari BWN ya, ia ketarik dengan telaga Si O, maka itu, menuju ke Provinsi Ciat Kang. Di hari kedua ia tiba di kecamatan Kangsan dalam wilajah Provinsi itu. Ketika itu sudah jam 2, kota sudah sepi jarang orang berlalu lintas di luaran. Maka tindakan kaki kudanya menerbitkan suara taktok-taktok di atas batu hijau. Ia mendapatkan hotel di depan restoran Susan Chun di mana masih terdapat orang bersantap dengan ramai, maka habis mengambil kamar dan cuci muka, ia pergi ke restoran itu untuk memesan barang makanan. La duduk di meja yang menghadapi jalan besar. Di situ ada belasan tetamu lainnya, yang datang terlebih dulu. Mereka lah yang tengah berpesta itu. Tidak lama datang lagi 8 tetamu, yang romannya bengis. Mereka memilih meja, lantas satu di antaranya mengeprak-ngeprak meja meminta arak dan makanannya, hingga repotlah si pelajan yang menteriak ke kawannya lekas membawa arak dan barang makanan yang diminta itu. Dia miamin gak memperhatikan orang yang rupanya menjadi kepala, yang lantas berkata dengan keras, aku tidak sangka aku si YOSM HOO kena dibikin mendongkol ini hari. Sudahlah, Yo eto aku, kata seseorang. Jangan karena wanita kau bentrok dengan Kim Hoa Sam Kiat. Kau tahu sendiri, tiga jago Kim Hoa bertulang punggung kian kunci Louis Xiao Tian. Kita semua tidak dapat bertahan sekalipun lima jurus melawan dia itu. Ciello Osem, kau bicara menyebalkan, kata seseorang lainnya lagi. Bukankah ada dibilang, siapa tidak dapat menuntut balas dia bukannya seorang kuncu? Untuk apa dan kita mengangkat nama? Biarnya Louis Xiao Tian lihai, aku tidak percaya dia selihai apa yang kau katakan. Yo eto aku mahir ilmunya keras dan lunak, kenapa dia mesti juri terhadap Kim Hoa Sam Kiat. Mari kita bakar sorangnya. Mendengar kakak angkatnya ada di Kim Hoa, girangin gak maka ia menyesal yang ia tidak segera sampai di kota. Tapi ia belum ketahui duduknya perkara Y.O.S.M.H.O.O. ini. Maka sembari dahar, diam-diam ia memasang telinga. Gou Lao Tue, tidak dapat kita bicara seperti katamu ini, kata Sam Hoa Titi kau ketahui sendiri, tidak sedih aku dipernainkan orang. Memang, mulanya jalah adah pihak kita. Pada tujuh hari yang lalu beberapa wanita lewat di depan rumah kita. Kim Min, adik angkatku, melihat seorang nona cantik, dia lantas mengatakan beberapa kata-kata sambil lalu. Nona itu tidak senang, dia menegur. Adikku tidak gusar, dia bahkan mendekati si nona, memainkan tangan dan kakinya. Di luar dugaan, nona itu liahai. Adik Kim Min diserang roboh dan diperhina. Ketika mau mengangkat kaki, nona itu masuk ke dalam rumah dan mengambil benderaku, bendera yang bersulam burung walet temas, sambil menyatakan, untuk mengambil pulang itu, carilah di Adisemeng Piau Kiok di Kim Hoa. Ketika itu aku tidak ada di rumah, jikalau tidak, tidak nanti aku membiarkan mereka pergi dengan begitu sadia. Bendera itu bendera partai, mana bisa itu dibiarkan lenyap. Kalau nanti Pai Chu menyalahkannya sungguh hebat akibatnya, karena itu aku mengutus Cielo Osem ke Kim Boa, untuk dengan hormat meminta nona itu diserahkan. Kim Hoa Sem Kiat tidak bilang apa-apa, adalah Kian Kun Chiu Lui Xiao Tian yang menolak keras. Dia kata tidak bakal dipulangkan kecuali saudara Kim Min datang sendiri mengaturkan maaf. Kemarin ada orang kita yang kembali dari Kim Hoa, dia membawa omongan katanya Lui Xiao Tian sudah pergi ke utara, maka hari ini aku minta Cielo Osem pergi ke Kim Hoa, melulu untuk minta pulang bendera, lainnya kita tidak pedulikan lagi coba pikir, apakah katanya nona itu? Katanya, HMM, bukankah duluan kau telah datang kemari? Apakah kataku terhadapmu? Suruh si orang Shikim datang kemari untuk berlutut dan mengangguk memohon ampun, baru benderanya aku kasih pulang. Kenapa sekarang kau datang pula? Apakah kau memandang tidak mata pada nona kamu? Untuk mendapat pulang bendera tidaklah begitu mudah. Jikalau si orang Shikim tidak datang sandiri, kau datang sepuluh kali juga sia-sia belaka. Coba pikir, jikalau bendera itu tidak demikian penting dan bersangkut paut dengan diri dan kekajaanku, mana aku menjadi gusar. Jikalau demikian adanya mereka memang terlalu menghina, kata si Gou. Saudara Kim telah dirobohkan, maka sekarang, aku pikir, kau pergi kepada Pai Chu, bilang saja mereka itu yang mencari gara-gara, bahwa bendera itu dicuri mereka. Dajah itu aku telah pikir juga, kata Sam Hao menarik nafas. Tapi itu tidak dapat diambil. Bendera lenyap berarti melanggar satu di antara tiga pantangan besar, habis, mana bisa aku hilang muka. Si Gou berpikir pula, lalu ia kata, aku lihat begini saja kita bekerja. Baru beberapa hari yang lalu kita kedatangan dua tetamu yang kosan, Jalah yang satu songbun kiam ke lengkhoi dari Kong Le Pei, yang lainnya Cip Im Chiu Cek Tian Chong, Jalah Long Si It Pa, jago dari Long Si. Kita gosok mereka itu hingga mereka suka membantu kita. Kim Ho Asem kiat orang Siaulim Pei, Kong Le Pei memang membenci Siaulim Pei itu, asal ada urusan sedikit saja, mereka bentruk. Maka itu, mustahil mereka tidak akan kena di Ogok? Yo SM H O O setuju. Jikalau mereka berdua dapat turun tangan, itulah bagus. Tanda seru katanya. Kita tidak periu memperdulikan lagi Louis Siaul Tian ada di Kim Ho A atau tidak Saudara Gou? Baik, mari kita bekerja menurut saranmu ini. Sampai di situ, mereka lantas bersantap. Indah sendiri menyesal mendengar Siaul Tian sudah berangkat ke utara. Tapi mengenai keputusannya, Yo SM H O O O, ia pikir, baiklah mereka itu mengacau. Ia lantas membajar ruang makan, terus ia pulang ke hotel. Pelajan menyambutnya dengan manis, menyediakan teh, lalu menanya, ia perlu apa lagi? Aku numpang tanya, Yo SM H O O itu orang apa? Pelajan itu terkejut. Kau orang pelancongan, Tuan, kenapa kau ketahui nama Yo E To Aya tanyanya? Jangan takut, ingat menghibur. Tadi aku melihat di rumah makan lagi menyebut-nyebut dirinya. Aku menduga dia orang berkenamaan, maka itu aku menanyakan kau. Lega hati si pelajan. Tadinya is menyangka pemuda ini bentrok dengan Sia M H O Ola tertawa dan kata, aku kira ada urusan apa Tuan menanyakan Yo E To Aya. Dialah Tu Tiju, kepala cabang di Kang San ini, dari partai Ngero Yan Pei dari Ciat Kang Barat. Dia banyak orangnya, biasa dia mengganggu penduduk baik-baik atau memeras kaum pedagang. Umpama hotel kami ini, setiap bulan kami haru membajar cukai 10 cil perat. Matthew Ngak bersinar, hingga si pelajan terkejut. Melihat orang takut, ia tertawa dan kata, belum pernah aku dengar halnya Ngero Yan Pei itu, siapakah kepalanya? Dia tentu orang liahai sekali. Tuan, aku tidak tahu jelas tentang partai itu. Tidak heran Tuan tidak tahu sebab Tuan adalah seorang pelajar. Pai Judart Ngero Yan Pei jaitu Kim Eng Pat Kiamelo Ubun Ki. Tinggalnya di Ceng Ong San Chiung. Belum pernah aku melihat dia. Bahkan katanya, orang partainya pun sedikit yang pernah melihatnya. Ceng Ong tanya ingat, berpura-pura. Apakah itu sebuah telaga, yang indah? Kau keliru, Cuan Ceng Ong itu sebuah dusun 20 li lebih di selatan kota ini, penduduknya beberapa ratus keluarga Ceng Ong San Chiung itu terpernah di sisi gunung. Indah tertawa. Ah, aku kira dia telaga mirip dengan si Ong yang kesohor di Hang Chiung katanya. Nah, pergilah kau beristirahat. Pelajar itu menyahuti Jadani antas mengundurkan diri. Indah merebahkan dirinya, untuk beristirahat, tetapi pada jam 3, ia berbangkit untuk berdandan, setelah membuka jendela, ia berlompat keluar, untuk terus lompat naik ke atas genteng berlari-lari ke selatan. Tidak lama tibalah ia di Ceng Ong San Chiung. Sebelum memasuki batas, ia melihat kelilingan dulu, kuatir ada penjagaanlah belum berpengalaman tetapi telah luas pengetahuan ia. Ia tabu, pusat partai biasanya terjaga keras, orang luar tak dapat lancang memasukinya. Baru setelah memeriksa ia lompat naik ke atas tembok, untuk dari sana lompat ke dalam pekarangan. Paling dulu ia naik atas sebuah pohon besar di dalam kebun. Siapa tiba-tiba ia mendengar suara dalamlah kaget, ia berdiam. Ah, lao kau melihat memedi, kata seorang lain. HMM. Siapa bilang memedi? Aku melihat tegas satu bajangan lompat ke pohon. Itulah titik burung malam jangan takut tidak karuhan. Selain sudah malam, juga siapa berani datang kemari untuk menggodai harimau. Kau tentu salah mata. In gak terus berdiam, matanya dipasanglah mendapatkan pekarangan sangat iuas, banyak pepohonannya. Rumah atau sekumpulan rumah, berada di sisi bukit. Dari sana mensorot belasan cahaja api. Setelah memperhatikan sekian lama, pemuda ini memetik tiga biji buah, terus ia lompat ke puncak gunung-gunungan, sengaja ia mengasih dengar sedikit suara, guna memancing munculnya ketiga penjaga tadi, tepat mereka baru memperlihatkan diri, mereka ditimpuk dibikin tingsan. Maka leluasalah ia menghampirkan rumah, untuk lompat naik ke tasnya. Ia melewati beberapa wawungan. Di rumah di mana ia mendengar suara orang, di situ ia mentem cari pajon, untuk menggelantungan, untuk mengintai ke dalam jendela. Ko Chin Jin, terdengar seorang, rupanya benar tu Ye Hun Poan Chia Bun tidak mati. Lan Chong Siang Set demikian lihai, mustahil mereka mati tak berdajah? Maka itu, kau haruslah berhati-hati. Aku sendiri, aku Lobun Ki, aku tidak takut, sebab aku tidak bermusuh dengannya, tidak juga Ngo Yan Pei. Kau lain. Kau telah bekerja sama Busia Sempa menurunkan tangan jahat di patong, ikut membina akan kawannya Chia Bun itu dengan racun. Dari tiga jago dari Busia itu, dua binasa dan satu luka, kau sendiri lolos, maka tentulah kau sangat dibenci. Sekarang dia muncul pula, pasti dia menjadi terlebih lihai. Maka baiklah kau pulang ke Tong Pek San, untuk mengekang diri. Lopai Chae, kau baik hati, inilah aku tahu, kata seorang lain. Sudah lima belas tahun aku menyekap diri mejakinkan kepandaianku, maka aku percaja, meski aku tidak bisa melawan Chia Bun, umpama kata aku bertemu dengannya, pasti aku dapat menyingkirkan diriku. Baiklah kau ingat, munculnya Chia Bun ini baru kabar angin saja dan lantas dia tertawa terbahak-bahak. Hebat warta dalam dunia Kang O, pikir Indak. Demikianlah cepat warta tersiar, ia tidak ingat, kejadian. Sudah setengah bulan yang lalu, sedang dalam dunia Kang O, berita dapat terluar luas dalam hanya dua-tiga hari. Lantas Indak membasahkan kertas jendela, untuk melihat ke dalamlah mendapatkan dua orang duduk di atas pembaringan. Tak sulit membedakan lo Bun Ki dan Ko Chin Jin. Bun Ki bertubuh besar dan kekar. Si imam bermuka panjang dan kurus, sepasang matanya celong, hidungnya bengkung, bibir dan janggutnya berkumis berjenggot. Indak mengertak gigi mangetawi Ko Chin Jin ini salah satu pengepung ajahnya. Ia lantas memikir tindakan apa ia mesti ambil untuk membuat pembalasan, untuk sekalian menambah menggemparkan dunia Kang O'ula masih membekal sebiji buah, maka lantas menimpuk ke dalam, habis mana ia berlompat turun, ia bersembunyi di belakang sebuah pohon. Tepat timpukan itu, api di dalam padam. Segera terlihat dua bajangan berlompat keluar. Siapa berani main gila di Cheng Oung San Shun dari Ngerou Yan Pei demi Kian Lo Bun Ki menegur. Dialah yang muncul serta disusul Ko Chin Jin, sahabatnya itu. Dia lantas mengawasi tajam ke sekitarnya. Tapi dia tidak melihat apa-apa, hingga dia mulai merasa heran justeru dia mendengar jeritan di belakangnya, hingga dia menjadi kaget. Lima tombak di belakangnya itu, dia mendapatkan Ko Chin Jin rebah RNA ndi darah, dadanya, berlobang lima, luka itu mirip dengan lukanya Tai Le Kui Ong Ko Pei. Bukan main kagetnya, hatinya sampai berdebaran. Jeritan Ko Chin Jin terdengar oleh pelbagai penjaga, mereka datang merubung, begitu pun orang-orang dari dalam rumah. Mereka semua tercengang, hati mereka ciut sendiri. Tetapi kemudian, mereka berbisik menduga-duga. Baik kita cari si pembunuh, seorang mengusulkan. Percuma, Bun Kiman jawab, peraturan ini dilakukan Tai Hiap Chia Bun. Dia tidak bermusuh denganku, untuk apa mengejarnya? Baiklah kita mengasih kabar saja pada murid-muridnya, dan terserah kepada mereka, mereka mau menuntut balas atau tidak. Menyesal peristiwa terjadi di sini, mungkin ada orang yang bakal mencelah kita. Sikap Bun Ki ini sikap membela diri. Sebenarnya tidak senang ia bahwa orang datang ke San Chungnya tanpa perkenan atau pemberitahuan dan melakukan pembunuhan hebat itu, tetapi ia tidak mau rewel. Di luar dugaan, sikapnya ini telah diterima ketiru oleh pihak Tom Pek San Inga menanti saatnya tepat sekali. Justeru si imam lewat di dekatnya, justeru ia muncul dan menyerang dengan totokannya. Tak sempat imam itu menangkis atau berkelit, maka punggungnya berlobang lima, mengeluarkan darah hidup. Dia menjerit bahna sakitnya, tubuhnya roboh, terus jiwanya melajang. Setelah itu Inga menghilang, pulang ke hotelnya. Karena ia puas, ia dapat tidurnya nyak hingga besoknya ia mendusin sesudah matahari menoloskan sinarnya di jendela kamarnya. Ia lekas dan dandan menangsal perut, lantas ia berangkat ke Kim Hoa. Perjalanan dari Kang San ke Kim Hoa, jauhnya kira-kira 300 li, dilakukan di jalan besar umum yang lebar, yang ramai lalu lintasnya, hingga tak hentinya terdengar kelenengan kereta-kereta keledai dan kuda. Pula itu waktu di musim semi bulan ketiga, yang Liu dan Bunga Toh sedang indahnya. Inga mengasih kudanya jalan perlahan, mengikuti serombongan kereta Piao Kiok yang pulang ngosong, hingga Piao Su dan pegawai-pegawainya berhati lega, senang mereka memasang ngomong. Lao Tio, pagi ini di waktu berangkat dari Kang San, aku mendengar kabar hebat, berkata satu Piao Su. Tadi malam pusat Ngerou Yan Pei di sana, jaitu Cheng O San. Cheung, telah dikacau orang dasjat sekali, dan katanya Ngo Tok Chin Jin Ko Hyantong dari Kuil Sun Yang Kan di Gunung To. Pesan telah dibinasakan musuhnya sejak 30 tahun yang lampau, jaitu Tuyahun Poan Chia Bun, katanya, yang paling lucu, jalah orang tidak tahu bagaimana dia diserangnya, tahu-tahu dia telah kedapatan mati. Peristiwa itu menakutkan Lo Bun Ki. Selama yang belakangan ini, Gou Yan Pei sangat galak, maka orang heran kenapa Tuyahun Poan tidak sekalian menyingkirkan dia. Koma kau benar, kata si Piao Su Shitai, waktu itu pun aku telah mendengarnya. Mungkin Chia Tai Hiap bertindak menurut rencananya sendiri, yang kita tidak dapat terka. Yang heran jaitu halnya Chia Tai Hiap sendiri. Menurut katanya pemimpin kita, Chia Tai Hiap sudah mati terani aja di Gunung Boa Kongsan 30 tahun yang lalu. Mengapa sekarang dia muncul pula? Tentang ini baik kita tanyakan nanti setibanya kita di rumah. Mendengar bahwa Ko Chin Jin yang ia binasakan itu sebenarnya Yang Gou Tok Chin Jin Kho Hyantong dari Tong Pek San, In Gak Kurner rasa bahwa perbuatannya itu di luar dugaannya. Memang semasa di puncak Bielek Hang, ia pernah mendengar ajah nyar nemilangi halnya Yang Gou Tok Chin Jin sangat jahat dan telengas, bahwa kurbannya bukan sedikit, bahwa dia biasa membiarkan murid-muridnya mengganas, jadi kebetulan sekarang ia membinasakannya. Ia merasa tidak puas untuk caranya itu membunuh musuh, tetapi karena siasatnya untuk menuntut balas, sebab orang memang jahat, ia dapat melegakan hatinya. 4. Menyelesaikan masalah Sam Eng Piao Kiok Mungkinkah mereka ini dari Sam Eng Piao Kiok di Kim Hoa ia tanya dalam hatinya? Maka ia lantas memandang ke kereta Piao Kiok di mana ia melihat sebuah bendera kecil warna kuning gading, potongannya persegi tiga, di tengah tersulam indah dan mentereng satu huruf ciok yang didampingi masing-masing sulaman seekor singa dan garuda. Maka itu, tepatlah dugaannya. Hari belum tengah hari, kenapa aku tidak mau mampir saja pikirnya pula pemuda ini? Dan ia lantas mengambil putusan. Begitulah ia larikan kudanya, hingga di waktu maghrib tibalah ia di kota itu. Kim Hoa kota besar dan ramai, terkenal untuk hamnya, yang sama kesohornya dengan babi ham kota Soan Wia di Inlem. Di dalam kota Ingak jalankan kudanya perlahan, terus ia singgah di Hotel Kongbo. Habis membersihkan diri, ia lantas tanya pelajan di mana pernahnya Sam Eng Piao Kiok. Tidak jauh Chuan sahut si pelajan, sekeluarnya dari sini, Chuan menuju ke kanan, di sana ada sebuah kuil Hongkio, di depan itu jalah Piao Kiok tersebut. Apakah Chuan mencari orang? Ingak mengangguk. Ia lantas minta alat tulis, buat menulis namanya. Dengan membawa itu, ia keluar dari hotel, berjalan perlahan ke arah kanan. Benar, belum ada sehirupan teh. Ia sudah tiba di depan Piao Kiok itu. Empat huruf Sam Eng Piao Kiok tertulis dengan air emas, suratnya keren dan bagus. Di muka itu ada beberapa orang duduk berbicara dalam rombongan. Ia menghampirkan seorang tua umur lima puluh lebih, sembari memberi hormat. Sambil bersenyum ia minta tolong dikabarkan kepada pemimpinnya hal ia mohon bertemula meniabut dirinya, Chia Ingak dari Cintai Piao Kiok, Lam Chiang, lapun menyerahkan kartu namanya. Orang itu berbangki dengan tergesa-gesa, dengan hormat ia menyambuti karcis nama, setelah minta tetamunya suka menanti, cepat-cepat ia masuk ke dalam. Tidak lama keluarlah tiga orang, satu di antaranya bertubuh jangkung, mukanya bundar, tahajanya terang, kumis jenggotnya panjang, matanya tajam, mulutnya lebar. Begitu ia melihat si anak muda, ia tertawa gembira dan berkata, Chia Lao Tue, dari saudara Siao Tian kami mendengar hal kau pintar dan gagah, kami kagum sekali, maka sungguh kami girang yang kau mengingat kami dan mau datang berkunjung menilah suatu kehormatan besar untuk kami. Sam Eng Tiao Kiok dikepalai tiga saudara Fang, yang menjadi murid Siao Lim Sye, yang paling tua Kim Chi Sin Eng Fang Pek Hiong, yang kedua Pok Tian Tiao Fang Tiong Kiat, dan yang ketiga Mo LN Peng Fang Siok Chun. Belum satu tahun Piao Kiok mereka dibuka, mereka sudah memperoleh nama baik, lalu selama 13 tahun hingga sekarang ini, mereka mendapat kemajuan dan aman-aman saja. Mereka ramah tamah, demikian kali ini mereka menyambut inggiat. Tia Lao Tue, kata Pek Hiong kemudian, menurut saudara Siao Tian, kau melihat sendiri Tia Tai Hiap membinasakan Lan Song Siang Set, benarkah itu? Mukanya inggak berubah merah. Hari itu aku mengintai, sahunya, aku melihat Tia Tai Hiap membinasakan musuhnya dengan jari tangan Kim Kong Chie. Mulanya aku tidak tahu siapa Tia Tai Hiap, sampai aku melihat surat yang ditinggalkan di batu. Pek Hiong mengawasi tajam, ia berkata lagi, baru saja aku dengar halnya Tia Tai Hiap telah ke provinsi Tia Kang ini. Dan tadi malam di Ceng Ong San Xiong ia sudah membinasakan Ngo Chin Chin Jinko Hiantong dari Tong Pek Sania benar gagah dan cerdas, tak kecewa namanya ke Sohor. Apakah tentang itu Lao Tue dapat mendengar? Ja, baru tadi di tengah jalan, ketika orang-orang Piawak Yok membicarakannya, sahut ingat tertawa. Aku dengar munculnya Tia Tai Hiap, dunia rimba persilatan bakal mengalami badai. Sampai di situ, ketiga cuan rumah mengundang tetamunya bersantap, In Gak tidak dapat menampik, cuma ia menolak duduk di kursi pertama, katanya ia masih terlalu muda. Ketika itu dari pintu angin muncul seorang non tak cantik yang bertubuh langsing. Melihat dia, Tiong Kiat kata, kebetulan, nonalan, mari aku perkenalkan dengan Chia Sia Hiap. Nona itu mengangguk pada In Gak, lantas dia mengambil tempat duduknya. In Gak membalas hormat sambil bersenyum. Ia segera merasa, nona ini sangat merdeka, hingga dia bersifat mirip prija. Dari Pek Hiong ia lantas mendapat tahu orang Siniye nama wanlan gelar Loset Giyokli dan pernah le atau wipar dari Syok Chun. Karena gelaran orang itu yang berarti raksasa kemala, ia mau menduga si nona telengas. Nona itu lantas menanya iparnya, Chia Hu, hari ini Yeo S.M. Ho dan si orang Sikim datang atau tidak? Ipar ilu menyahuti sambil tertawa, Ia yang baik, tadi malam Chia Tai Hiap telah main-main di tempat Ngo Yan Pei, mungkin hati mereka rontok, maka itu, mana mereka mau usilan mengurus bendera Kim yang lengkia itu. Si nona menjebi dan berkata, sejukur jikalau mereka tidak datang, jikalau toh mereka datang, mereka mesti berlutut setiap tiga tindak, baru mereka akan dapat pulang benderanya itu. Jikalau itu terjadi, nona lan, pasti pelau kiok kita bakal ditutup, kata Pek Hiong tertawa. Hi, Fang S.M. yang kesohor juri terhadap Ngo Yan Pei yang kecil itu. Pek Hiong tertawa, dia tidak menjawab, hanya dia tanya In Gak, Lao Tue, mana Pau Hukmu? Di tempat penginapan, di Hotel Kongbo, sahut si anak muda. Ah, Lao Tue, kau terlalu. Apakah Piau Kio kami tidak tepat menerima kau? Lantas tanpa menanti persetujuan In Gak, ia menyuruh orang pegawainya mengambil paulo atau buntalan pakaian tetamunya itu. In Gak tidak menolak, lamalah mengucap terima kasih. Sementara itu ia heran di situ cuma ada tiga saudara Fang serta nona Nye, berempat ia menanya. Selama dua bulan ini kami tidak menerima pekerjaan. Pula semua Piau Su berdiam di luar Piau Kio, tanpa ada urusan mereka tidak sembarang datang kemari, Tiong Kiat mengasih keterangan, jikalau ada urusan, baru mereka dipanggil. Oh, begitu. Aku tadinya amingira di sini sama dengan Piau Kio di Lemp Chiang, semua orang tinggal menjadi satu. Tiga saudara Fang bersenyurn. Tapi Pek Kiong lantas nampak bergelisah. In Gak memperhatikan tetapi ia berdiam saja. Tidak demikian dengan si nonalan. Dia tertawa dengan menanya, Toh aku, apakah kau berduka karena besok? Cik Sekciu bakal datang menggerocok? Itulah bukan urusan penting. Di sini ada Chia-Ciao Hiap, dengan mudah dia dapat disuruh pergi. Kata-kata ini sebenarnya tak manis untuk ingat. Nonania ini murid Yan San Sinie, dia biasa dimanjai gurunya dia menjadi besar kepala, tak suka dia mengalah terhadap siapapun, pula tabiatnya keras, hingga suka dia berbuat berlebihan. Ini sebabnya kenapa dia segera mendapatkan julukannya meski belum lama dia terjun dalam dunia Kang O. Kali ini dia datang ke Kim Hoa ini menjenguk kakak dan Chia Hunya, lantas dia mendengar Louis Xiao Tian memuji tinggi kepada In Gak, dia menjadi tidak puas. Setelah melihat si anak muda yang tampan, dia kagum, tetapi karena In Gak agaknya tawar, dia penasaran. Maka sengaja dia berkata demikian. Ketiga saudara Fang dapat menerkah hati si nona, mereka menyesal sebab tak dapat mencegah itu, mereka masgul. In Gak cerdas, ia pun dapat menduga, ia bersenyum. Akan tetapi, ketika ia menyapu para hadirin, matanya bersinar hingga mereka itu tak berani mengawasi dia. Sebenarnya Chit Set Chiu orang macam apa? Kemudian si pemuda tanya. Fang Pek Hiong menghela nafas. Beginilah biasa dunia Kang O, sahutnya. Sebenarnya aku tidak suka omong banyak pada tiga bulan yang lalu tanpa sengaja aku berbicara dengan mereka itu tentang ilmu silat, lantas kita berselisih pendapat. Saking mendongkol aku menyebutnya mereka bukan dari pihak lurus. Mereka menjadi tidak senang, lantas mereka menantang Chit Set Kuo Kutsin murid seorang pendeta berilmu dari Ceng Hei, dia lurus berbareng sesat, dia susah dilajani, dari itu aku menyesal karenanya. Toh itu bukannya permusuhan, kata In Gak bersenyum. Juga pelajaranku bukan asal lurus, aku tidak menggubris demikian. Mungkin Tabiat Kutsin aneh tetapi aku rasa dia tidak akan perbesar urusan salah paham itu. Kau tidak percajanya letuk Nona lantar tawa dingin, lihatlah besok. In Gak heran. Mengapa Nona ini seperti mau mengacau dan menentang ia? Ia toh tidak berbuat sesuatu terhadapnya? Maka ia berkata, Nona, aku tidak membelang dapat mengalahkan Chit Set Kuo, sebaliknya, kau lah yang mengatakan demikian. Kau telah membuat malung Gau Yan Pei, kau tentu gagah perkasa, maka, seperti katamu barusan, kau pasti juga mudah saja dapat menghajar Chit Set Kuo. Aku minta janganlah kau menyebut-nyebut aku. Wan Lan melengat. Tidak ia sangka orang demikian sabar. Sekarang ia menduga In Gak pasti ketahui segala sepak terjangnya, maka dia bersikap tawar. Sebenarnya ia menginsafi kekeliruannya tetapi ia biasa membawa adatnya itu, tidak sudi ia mengaku salah. Maka dengan mengambul, ia berbangkit untuk terus masuk ke dalam, tak sepatah kata ia ucapkan. In Gak tidak meladeni, ia cuma tertawa dingin. Maaf, maaf, kata Pek Hiong, yang menyesal dan hatnya tidak tenang. Demikian memang tabiat ipar kami itu. Siok Chun menyesali iparnya itu, sembari tertawa, ia kata. Begitulah tabiat iparku, Sembrono dan Asran, biasa berbicara tanpa pikir lagi. Tabiatnya itu juga yang membuat dia sering bentruk. Sulitnya dia tidak dapat mengubahnya. Saudara Chia, aku minta sukalah kau memaafkan dia. Itulah tidak apa, sahut inggak, yang lantas dapat bersenyum. Hati Pek Hiong menjadi lega. Koma saudara Chia, katanya kemudian. Aku rintakah suka tinggal beberapa hari dengan kami di sini. Bukankah janjimu dengan saudara Louis di bulan kelima? Sebenarnya aku ingin sekali menerima pelbagai pengajaran dari kau. Inga tertawa, ia menerima tawaran itu. Ia kata. Titik sekarang ini pun aku tengah pesiar, untuk melihat ihat tempat-tempat yang kenamaan, tidak ada halangannya untuk aku berdiam di sini iyeb lama sedikit. Kau baik sekal, saudara Fang. Terima kasih untuk kebaikanmu ini. Aku cuma minta jangan sandara terlalu mempercajai perkataan. Saudara Louis itu. Sebenarnya aku tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Dengan aku diangkat-angkat, aku malu dan hatiku menjadi tidak senang. Aku khawatir justru aku menyebabkan kegagalan. Pek Hiong tertawa. Kata-katanya Kian Kunciu tidak nanti salah, ujarnya. Belum berhenti suara Pek Hiong ini, mendadak Tiong Kiat berseru dengan tubuhnya terus berlompat pesat sekali ke Cint C.E. dari mana ia berlompat lebih jauh naik ke atas genting. Melihat kegesitannya itu, pantas ia dijuluki Pek Tian Tiao, si Raja Wali menerbangi langit. Sahabat, kau masih tidak mau berdalam begitu terdengar bentakan Tiong Kiat itu. Lalu terdengar suara yang seram, kamu tiga saudara Fang, kamu tak tepat menahan aku Gowtai dari Tianlem Suciat. Baiklah kau pulang, untuk menyiapkan segala apa, untuk saat ajanu, supaya besok kamu tak sampai tak keburu. Tanda seru. Tiong Kiat terperanjat mendengar nama orang itu. Ketika itu Pek Hiong bersama Syok Jun dan In gak menyusul naik. Pek Hiong pun terkedulut melihat-melihat orang yang bicara dengan saudaranya itu, tapi ia lantas maju ke depan untuk memberi hormat. Kau makiranya Gowtong Kei dati Tianlem, katanya, Gowtong Kei, rasanya belum pernah aku si orang Shifang mempunyai urusan dengan kau, maka itu, apakah sekarang Tong Kei dating untuk urusan lain orang? Dengan membahasakan, Tongkit Wan, Pek Hiong berlaku hormat sekali. Gowtai tertawa dingin. Orang semacam kau mana tepat berurusan dengan aku? Katanya Jumawa, atau kalau benar demikian pastilah Syang-Syangka sudah pergi menghadap Giam Loong si Raja Acerat. Mana dapat kau hidup sampai sekarang ini? Benar, aku si orang Shigiyo datang untuk lain orang. Mulutmu kotor, kau tidak memandang matu kami kaum tidak lurus, dari itu Chit Setiu telah mengundangku datang ke sini, untuk aku belajar kenal dengan kamu kaum lurus. Malam ini kebetulan saja aku iewat di sini, tidak niatku mencari gara-gara, maka baiklah kita menanti sehingga besok di waktu mana nanti kamu bisa lihat. Maaf tidak dapat aku menemani kamu lama-lama. Gowtai lantas memberi hormat, terus ia memutar tubuh, untuk berlalu. Koma perlahan dulu tiba-tiba keluar suara nyaring tetapi halus dari mulut ingat. Gowtai berpaling dengan cepat, maka ia melihat si anak muda, seorang pelajar yang tampan, halus gerak-geriknya. Tanpa merasa, dia tertawa. Anak, kau hendak bicara apa? Dia tanya, acuh tak acuh. Komatuan kecilmu tidak puas melihat kecongkakanmu ini sahut ingat. Sekarang dalam suaranya, Sameng Piao Kiok bukan tempat di mana datang dan pergi dengan merdeka. Menurut sesukamu, kau telah datang, maka kau mesti berdiam di sini. Gowtai, yang menyebut diri Tianlem Suciat, drago dari Tianlem tertawa berkakak, bukan main jumawanya. Bocah, dengan mengandalkan apa kau hendak menahan aku, dia tanya, mengejek. Ingak menggeraki kedua tangannya. Mengandalkan ini jawabnya. Tiga saudara Fang menjadi bergelisah. Mereka merasa tetamunya ini tidak tahu selatan. Gowtai tertawa, terbahak pula. Bocah dia berkata, jikalau giam loong menetapkan orang mesti dibetot nyawanya jam tiga, tak dapat itu ditunda sampai jam lima. Maka juga kau, yang harus hidup sampai besok, di saat ini kau mencari mampusmu, jangan kasesalkan aku kejam. Segera jago selatan ini bertindak maju, untuk menyerang dengan tangan yang terkerahkan tenaganya. Dilihat dari caranya bertindak, dia sama sekali tidak memandang matuk kepada si anak muda. Selagi orang berjumawa itu, Ingak menimpalinya. Atas datangnya serangan, ia tidak berkisar dari tempatnya berdiri, melainkan tangan kanannya yang menyambut dengan jurus tuyai santian hei atau mendorong gunung, menguruk laut. Tangannya itu mendahului membentur dada penyerangnya. Buk demikian suara tangan beradu dengan dada dan Gong Tai segera terpental mundur lima tindak. Karena kakinya menginjak keras, genting pecah beberapa biji. Tiga saudara Fang heran hingga mereka melengap. Gong Tai kaget tidak terkira, ia merasa sakit dan malu. Dia memandang enteng kepada lawannya, dia menggunai tenaga. Lima bajian. Dia percaja, sebagai akibat serangannya, orang akan rebah setengah bulan di atas pembaringan. Buktinya, dialah yang mata mundur. Binatang, hebat kau dah membentak, matanya melotot. Mari sambut lagi sebelah tanganku dan ia berlompat maju seraja meninju. In gak telah mengambil keputusannya. Ia hendak menggemparkan kota Kim Hoa. Tadi ia mendongkol terhadap lagak Wanlan, sekarang ia jemuh melihat kecongkakan orang Shigo ini. Maka siang-siang ia telah menutup diri dengan Biye Lek Sin Kang. Sedari ia membuatnya orang terpental, ia mengawasi dengan bersenyum, tubuhnya tak bergeming. Tiga saudara Fang dapat melihat, kali ini Gong Cai menyerang dengan jurus Pek Hong Chiang atau Tangan Harimau Putih. Untuk jurus ini orang mundur dulu baru maju. In gak sebaliknya berdiri tenang. Maka Shok Chun lantas berseru, Lao Tue, awas. Sementara itu serangannya Gong Cai sudah tiba kepada sasarannya. In gak menyambut tinju dengan dengan tenang, baru mendadak ia mengerahkan tenaganya, menolak dengan keras. Tanpa ampun tubuh Gong Cai terlempar balik dua tombak, roboh menggabruk di atas genting, hingga banyak genting pecah wancur. Aku menyangkatian lem suciat makhluk apa, kiranya cuma sebegini katain gak tertawa dingin. Gong Cai merajak bangun, kedua tangannya bengkak dan rasanya sangat nyeri. Saking malu ia menjadi gusar sekali. Ia kata dengan sengit, binatang jangan bertingkah. Sajang aku berlaku sembrono hingga aku terpedajakan kau jangan kau bergirang. Lihat besok, seng menjangan akan terbinasa di tangan siapa setelah mengumbar ke mendongkolannya itu, terus dia berlompat turun untuk ngelajor pergi dengan cepat. Mari ingat mengajak terus ia lompat turun untuk kembali ke dalam. Pek Hyong memberi hormat seraja berkata, Lao Tue, baru sekarang mataku terbuka. Benar-benar aku bilang, orang dengan kepandaian sebagai kasungguh jarang ada di dalam rimba persilatan zaman sekarang ini. Sementara itu Syok Chun dalam hatinya masih menyesali Wan Lan yang congkak. Ia melihat inggak halus dan bertubuh lemah, siapa tahu, tenaga dalamnya mahir sekali. In gak bermuka merah, lalu bersenyum. Komato aku, kau terlalu memuji, katanya. Kau tidak lihat bahwa aku sebenarnya menggunai kecerdikan. Orang Shigow itu benar waktu dia membelangli aku kurang waspada, pertama dia mi mandang enteng padaku, kedua dia tidak menggunai tenaga sepenuhnya. Yang kedua kali, dia terpengaruh kegagalannya, kuda-kudanya tidak terpelihara lagi, maka cukup aku mcundorong padanya. Pula benar katanya bahwa besok akan terlihat menjangan terbinasa di tangan siapa. Tong Kiat tertawa. Bicaramu beralasan, Hyantue, katanya benar bahwa kau sangat merendahkan diri. In gak tidak melajani bicara, ia melainkan tertawa. Ketika itu, Wan Lan muncul pula. Tadi dia mendongkol, dia masuk ke dalam untuk melempar diri ke atas pembaringannya, jadi tidak menyaksikan pertempuran barusan. Dia mendengar kabar sesudah terlambat. Ketika dia mendengar keterangan Syok Chun, Ciehunya, dia membanting kaki dan kata, menyesal, Sajang aku tidak tahu, kalau tidak pasti aku bunuh Jahanam ini. Syok Chun melibat orang bicara tanpa menoleh kepada In Gak, ia mengerti ipar ini masih mendongkol. Ia tertawa dan kata, Ie, kau hebat, sedikit-sedikit bicara membunuh orang. Kalau nanti kau menikah lalu kau bentrok dengan suamimu, bagaimana, apakah kau juga hendak membunuhnya? Ciehwu, kau lancang mulut ipar itu menegur, matanya melotot. Kau tidak menghormati dirimu, awas, nanti aku memilangi Nciyeh benar, dia lantas masuk pula ke dalam. Syok Chun dan dua saudaranya tertawa. Masih mereka bicara sebentar, sampai In Gak diantar ke kamarnya di dalam taman. Apakah Hyante senang dengan kamar ini? Pek Hiong tanya. Senang, terima kasih, sahut In Gak. Ia melihat kamar terbagi dua, untuk kamar tidur dan kamar tulis, perabotannya lengkap, perawatannya sempurna, ada pot-pot bungalan dan kuih yang harum baunya serta gambar-gambar lukisan di dinding. Pelbagai kitab pun tersedia di meja tulis, lengkap dengan perabot tulisnya. Semundurnya ketiga cuan rumah, ia lantas merebahkan diri. Ia tidak dapat lantas pulas, sebaliknya, ia memikirkan pengalamannya semenjak turun gunung lah belum pernah menemui tandingan yang berarti. Lan Chong Xiangset, Go Tok Chinjin, dan Go Tai dari Tianlem Suciat barusan semuanya tersohor, tapi nyatanya, kepandayan mereka tidak berarti. Mengenai Tianlem Suciat, selama di Biali Hang, pernah ia mendengar dari gurunya, Beng Liang Tai Su. Mereka itu dari partai C.L. Yong Pei atau Naga Hijau di Kui Kim, kedua provinsi Kui Yesai dan Kui Chiu, memangnya mereka kejam, jikalau turun tangan, tak suka mereka membiarkan musuh hidup. Karena Go Tai berkepandayan. Cuma sebegitu, ia percaja, tiga yang lainnya tentulah tak jauh bedanya. Koma kalau mereka tidak mempunyai kawan lain, yang lihai, pasti pihak kita bakal menang, pikirnya lebih jauh. Yang hebat adalah Nye Wan Lan, yang tabiatnya keras. Dia murid Yan San Sin Nye seorang biksuni, kenapa tindak tanduknya menyalahi ibadat Seng Buddha? Kenapa biksuni itu dapat murid begini binal? Heran. Aku berdiam di sini, baiklah aku menjauhkan diri daripadanya. Setelah itu, baru si pemuda dapat tidur, ia mendusin besoknya Fajar, Beium Chua Tia terang, terus ia duduk bersama di, untuk melatih tenaga dalamnya. Tidak lama habis bersama di, tiga saudara Fang datang mengundangnya ke depan, untuk bersantap pagi. Wan Lan muncul tidak lama kemudian. Dia mengenakan pakaian hijau tua dengan pinggiran sutera, potongannya ringkas, mukanya memakai pupur dan yan chie tipis. Dia memandang inggak sambil bersenyum, maka si pemuda membalas bersenyum juga sambil berkata, Selamat pagi, Nona. Setelah lewat seng malam, kejadian kemarin seperti telah bujar lenyap. Sambil sarapan, Pek Hiong berbicara dari hal pemuda-pemuda yang baru muncul seperti Siau Pak Liong Katian Ho Sinaga Putih, Tian Kong Kiam Tong Hang Giyokun dan Oumin Molek Tiang Cong Yau serta seorang Nona, Kengpo Sian Kolo Yau Bwe. Eh, beberapa tahun dulu mereka itu menggemparkan bagian selatan dan utara dari sungai besar, sedang sekarang, inilah si pemuda Sien. Koma sebaliknya kita, yang sudah berusia lanjut, kita tidak berguna lagi katanya. In gak cuma bersenyum. Sebaliknya Wan Lan, dia menjebi. Apakah artinya segala anak muda katanya? Kalau aku bertemu dengan mereka itu, ingin aku coba-coba. Tiga saudara Fang mengerutkan alis, masgul mereka mendengar suara si Nona. Sejukur itu waktu datang empat orang, semuanya Piao Su yang baru mendengar peristiwa tadi malam. In gak melihat mereka semua berumur lebih kurang empat puluh tahun, yang satunya, nampaknya baik tenaga dalamnya, seperti terlihat pada wajahnya. Tiga saudara Fang mengajar kenal mereka itu pada indak. Mereka lah Seo Ete Tai Lieng, Cho Pe Kim Tu Ong Siao Cheng, Kau Liam Chiyo Lu Tiong Go An, dan Pat Kua Chiu Heng Liang. Mereka agaknya ragu-ragu melihat si pemudalah yang tadi malam mempecundangi Gow Tai. Chong Piao Tau, bagaimana dengan tantangannya Chit Set Chiu Heng Liang? Tanya. Kita dijanjikan bertemu di lapangan Sio Kau Tio di dalam kota, Sahut Pek Hyong. Sekarang kita mau berangkat. Benar-benar Piao Su kepala ini menitah menyiapkan sembilan ekor kuda, maka tak lama kemudian, berangkatlah mereka. Sio Kau Tio berada di sebelah barat kota, lapangannya lebar tetapi bala dan tak terurus, sebab selama negara aman, sudah lama lapangan itu tidak dipakai baris oleh tentara Boan. Ketika mereka sampai, di sana tidak ada orang, keadaan sunyi. Mereka lantas menambat kuda mereka di sisi panggung. Jangan-jangan mereka tidak datang, kata Sio Koon tertawa. Tadi malam tentulah hati mereka gentar, lagi pula. Terkabar Tuyahun Poan Cialo Ocian Pue telah muncul di Kangsan. Mustahil mereka tidak pergi menyembunyikan diri. Tak mungkin, kata Pek Hiong menggeleng kepala. Citsat Ciu Kutsin Jumawa dan berkepala besar, dia telah mengundang kita, mesti dia mempunyai andalan. Karena Cialo Ocian Pue bukan kaum lurus, Kutsin mungkin percaja, Lo Ocian Pue tidak akan usil lurusannya ini. Mendengar perkataan Cong Piau Tawini, orang berdiam. Indah sendiri memperhatikan lian di panggung, yang ukirannya banyak yang gugus, hingga suratnya sukar dibaca, ia mengetok-ngetok batu sambil bersenandung. Wanlan melihat kelakuan pemuda itu, dia menjebi dan berkata kepada iparnya, lihat, Ciyahu, si kutu buku. Si Ocun mendelik kepada iparnya itu. Indah dapat mendengar suara si nona, ia tidak mengambil mumat, dengan tetap mengendong tangannya, ia tetap bersenandung, nampaknya ia tenang sekali. Tapi di dalam hatinya, ia merasa jemuh, kesannya tak manis terhadap si nona. Orang tidak berdiam lama atau dari mulut lapangan terdengar berisiknya tindakan belasan ekor kuda, maka semuanya menoleh. Indah segera dapat kenyataan mereka itu berjumlah 12 orang, tua dan muda, jangkung dan kait tak tentu. Seorang yang bertubuh kurus, mukanya putih, matanya besar, kumis jenggotnya lancip mirip jenggot kambing gunung, usianya lebih kurang 40 tahun serta membawa golokim santu, sudah lantas menghampirkan Fang Pek Hiong untuk memberi hormat dan berkata, Fang Toako, Siao Pei Tiu Jin Sian, Siao Pei tidak bersangkutan satu apa dengan Toako tetapi lantaran Toako mengatakan kami. Bukan dari kaum lurus, sekarang kami mengajak beberapa kawan yang tak berpartai datang kemari untuk main-main, cukup asal kita saling towel. Dengan begitu kesatu kita tidak merusak persahabatan dan kedua, supaya Toako sekalian dapat melihat kepandayan kami kaum tidak lurus. Habis berkata dia tertawa, terbahak, suaranya tak sedap untuk telinga. Saudara Kho, kata Fang Pek Hiong tertawa, sebenarnya tak usah saudara sampai mengerahkan banyak orang, sebab pembicaraan kita itu hari hanya omong iseng-iseng belaka. Tapi karena saudara sudah sampai di sini, percuma kita bicara lagi banyak-banyak. Silahkan saudara memberi pengajaran kepada kami. Pek Ho Seng Kun Gou Tai ada di dalam rombongan dengan Matu, tajam ia mengawasi Ingak, sinarnya membenci. Begitu mendengar suaranya Pek Hiong, ia majukan diri, mulutnya berkata keras, Orang Shin, tadi malam aku Alpa, aku kena digegit anjing cilik, maka sekarang, suruhlah si anjing kecil keluar untuk melajani aku. Si orang Shigo kata-kata itu ditutup dengan dihunusnya pedangnya. Biar bagaimana, Ingak Gusarlah dimaki sebagai anjing kecil. Tapi belum sempat ia maju, nona niat telah mendahului ia. Nona itu sudah lantas mendamperat, Bangsat tua, sajang tadi malam aku tidak turut hadir, jikalau tidak, tidak nanti kau hidup sampai ini menit. Bangsat jahat semacamu, hari ini nonamu akan menghajarnya supaya kau tahu diri. Gou Tai mendongkol tetapi dia tertawa mengejek. Dia kata, Aku si orang Shigo memperoleh namaku sejak 20 tahun lalu, belum pernah aku menemui nona kurang. Ajar semacam kau ji kalau kau dapat melajani pedangku 50 jurus, akan aku meletaki pedangku ini, namaku dicoret dari dunia Kang O. HMM. Aku pun belum pernah mendengar namamu sahut si nona singkat. Dan ia terus menikam. Gou Tai berkelit ke samping, sambil berkelit tangannya menyebet, guna membabat lengan si nona. Wanlan tertawa, tangannya segera ditarik pulang, tubuhnya turut bergerak, setelah mana, ia menyerang pula, kali ini dengan tipu silat hujan angin di seluruh jagad, pedangnya itu menikam dan menyambar berulang-ulang. Gou Tai mendongkol, terpaksa ia men mundur. Ia pun terkejut. Baru sekarang ia menghadapi musuh begini lihai, orangnya muda dan bahkan seorang nona yang belum hilang bau teteknya. Karena ini, terpaksa ia menggunai ilmu pedangnya, Pek Kou Sem Chiat Kiam, ilmu pedang harimau putih, untuk menjaga pamarnya. Demikianlah, dua batang pedang berkilau-kilau, dan dua buah tubuh bergerak-gerak bagaikan bajangan. Semua orang menonton dengan perhatian, terutama inggak. Ia melihat Wanlan tidak sabaran, Sinona lantas menggunai ilmu silat M.O. Niheng Mo atau Muni menaklukan siluman, yang mempunyai 28 jurus. Itulah ilmu pedang yang dijakinkan Yansan Sin Nye selama 30 tahun. Wanlan belum melatih sempurna tetapi sudah mencapai enam atau tujuh bagian, maka juga Gau Tai lantas terkurung sinar pedang. Koma Nonani pasti menang, pikirin gak, yang terus memperhatikan sebelas orang lainnya, dari yang mana, dua orang menarik perhatiannya. Orang yang satu sudah lanjut usianya, tubuhnya tegar, cuma sedikit melengkung, dia mempunyai match besar dan hidung gedeh, kunis dan Jenggotnya panjang, pakaiannya hitam. Yang luar biasa jalah tangannya besar sekali. Ia menduga, dialah tentu Citset Kokutsin, orang yang lainnya jangkung kurus, mukanya putih tidak ada kumisnya sepasang matanya celong tetapi sinarnya tajam. Dia selalu nampak bersenyum dan di punggungnya tergendol sebatang pedang. Ia tidak kenal dia siapa maka ia tiuma menduga, orang tentunya bagus ilmu dalamnya dan licik sifatnya. Wanlan mendengar weingak gampang saja merobohkan musuh, ia ingin berbuat begitu juga. Inilah yang membuat Gowtai mengeluh, dia belum teriuka tetapi badannya berulang-ulang kena ditegur pedang, hingga baju itu menjayi robot rabit. Pedang si nona pedang Chiu Song Kiam, es musim rontok, tajamnya luar biasa, dapat menabas kutung segala macam senjata lainnya. Acir-acirnya Gowtai jadi kalap, matanya mendulik, kumisnya seperti bangun berdiri, terus dia mencoba membalas menyerang hebat, setelah mendesak tiga kali, dia berlompat tinggi, sebelah tangannya diajun, hingga terlihat menyambarnya benda berkilauan. Serahkan jiwamu Pek Kho Sengkun membentak membarengi menyambarnya lima batang Pek Kho Teng, paku harimau putih, senjata rahasia yang jarang sekali digunakan, yang dibuat dari kuningan dan panjangnya tiga din juga paku itu dipakaikan racun yang bisa meminta jiwa. Wanlan melihat Gowtai berlompat tinggi, ia kata dalam hatinya, kau cari mampus, Ia lantas menyusul sereja menyerang dengan tipu naga sakti menakluki siluman, membabat kedua kaki lawannya. Tapi ia kaget sekali ketika ia mendengar musuh membentak dan sinar-sinar berkera depan. Menyambar ke arahnya. Karena tidak sempat berkelit, terpaksa ia menangkis. Jangan bentur mendadak terdengar teriakan cegahan. Menyusul itu, dua-dua Gowtai dan Wanlan tertolak mundur, terpisah lima atau enam tombak satu dari lain, dan batang-batang paku, yang terbabat pedang, runtuh ke tanah, menyebabkan laju kuningnya rumput yang terlanggar. Di antara mereka itu terlihat seorang pendeta dengan tubuh yang tinggi dan besar, yang mukanya bundar dan tampan, yang kumis dan jenggotnya panjang sampai ke dada. Dia suci bagaikan seng muda. Lantas dia menghadapi Gowtai dan berkata sambil bersenyum, Gow Siaikyo, apakah kau masih mengenali Lok Olap? Dulu hari kita pernah bertemu satu dengan lain, hanya aku tidak menyangka, belum lama lewat atau sekarang Siaikyo telah melupakan sumpahmu terhadap Tau Leong Kiesu. Gowtai mundur dengan terhujung. Sebenarnya ia gusar yang serangannya itu dirintangi, tetapi ketika ia telah melihat si pendeta, kagetnya tidak terkira, hatinya menjadi ciut. Ia mengenali pendeta itu Jala Hoat Hoat Tai Su, pendeta berilmu dari Siaw Lim Siai La Lantas singat kejadian dulu hari, ketika di jalan Kue Isai Selatan ia membegal seorang pembesar yang pulang berpensiun, selagi hampir ia berhasil, ia dihalangi pendeta itu bersama Tau Leong Kiesu yang disebutkan itu. Ia melawan, ia menyerang tetapi Tau Leong, Kiesu dapat memunahkannya, hingga di alah yang sebaliknya terluka parah. Tau Leong Kiesu hendak menotok mati padanya, ia minta-minta ampun, sesudah bersumpah tidak akan menggunai lagi pakunya baru ia dibebaskan dari kematian. Di luar dugaannya, kali ini In bertemu pula Hoat Hoa Tai Su. Maka ditegur pendeta itu, ia menjublak. Kim Hoa Semkyat girang sekali, mereka segera menghampirkan Hoa Sio itu, untuk memberi hormat, sebab Hoat Hoa Jalah Supie, paman guru mereka. Tapi mereka didului Citset Chiu Kutsin, yang lantas menghadapi Hoat Hoa Sembaridia tertawa dingin. Taisu, siapakah kau tegurnya, kenapa kau mencampuri urusan kita ini? Amida Buddha memuji pendeta itu tertawa, loolap jalah seorang asing, pikiranku kosong, tubuhku tak berdebut, tidak biasa loolap mencampuri urusan lain orang. Tapi barusan, tak dapat loolap menyaksikan orang dicelakai paku pek hong teng, terpaksa loolap turun tangan, sekarang loolap mohon Kiesu jangan mencari musuh karena urusan kecil, baiklah kamu menyingkirkan bentrokan dan sebaliknya menjadi akur satu. Mendengar itu, Kutsin tertawa terbahak-bahak. Jikalau Taisu bilang begitu, baiklah katanya. Sekarang perintahkan tiga saudara Fang bertekuk klutut, dan mengangguk-angguk terhadap kami, untuk mengaturkan maaf, nanti aku si orang Shikud suka menghabiskan sangkutan kita. Kata-kata itu membuat merah muka ketiga saudara Fang. Sup'e, kata Tiong Kiat mengajukan diri, baiklah urusan ini jangan sup'e campur tahu. Kami ingin ketahui bagaimana hebatnya kepandayan Citsat Siu, biarlah dia memperlihatkannya agar orang kagum dan takluk. Hoat Hoa Mas Gul, alisnya berkerutlah lantas mundur tanpa membilang satu apa. Nonalan memberi hormat pada pendeta itu, ia mengucap terima kasih. Hoat Hoa cekal tangannya, untuk tanya ini dan itu. Tiong Kiat memandang Kutsin, dia tertawa dingin. Peristiwa hari ini disebabkan gara-gara Ko Jin Sian, muridmu, katanya. Aku tidak sangka dia mirip si kura-kura, yang mengelepotkan kepalanya. Sungguh tidak tahu malu. Mukanya Kutsin menjadi merah, dia mendelik terhadap Tiong Kiat, terus dia menoleh ke pihaknya sereja memanggil. Jin Sian, mari. Bagaimana dengan Kim Hoa Sem Kiat ini? Kau boleh bertindak sendiri, jangan kau membuat malu gurumu. Ko Jin Sian maju, mukanya merah. Tiong Kiat tertawa mengejek, lantas dia menuding dan kata, Sudah, Ko Jin Sian, tak usah kau mengoceh tidak keruan. Mari kita gunai tangan kita. Ko Jin Sian tidak bicara lagi, ia mengeluarkan goloknya, terus ia menyerang. Ketika Tiong Kiat mundur, tiga kali ia menyerang saling susul. Setelah itu, si orang Sifang membalas, pedangnya membabat ke pinggang. Atas ini, saking kaget ia lompat mundur. Ia menangkis dengan sia-sia pedangnya terus tertekan, sulit untuk melepaskannya, hingga ia mengeluarkan peluh dingin. Acirnya, saking terpaksa, guna menolong jiwanya, ia menjatuhkan diri, untuk bergulingan dengan tipu silat keledai malas bergulingan. Tiong Kiat tertawa dingin, kembali ia maju, untuk menyusuliti kamannya. Jin Sian kaget, matanya silau sinarnya pedang, percuma dia hendak berkelit pula, pun tak kirinya kena disontek pedang hingga mengucurkan darah. Setelah itu, Tiong Kiat tidak menyerang lebih jauh, sambil mundur setindak. Ia kata tertawa, dengan kepandaian semacam ini kau men gila menerbitkan yang tidak-tidak. Hektometerji kalau aku tidak ingat perkenalan kita, tidak nanti aku suka memberi ampun. Sekarang pergilah. Jin Sian menetapkan hatinya, ia memandang Tiong Kiat, lantas dengan memegangi lukanya, ia mundur, mukanya pucat. Kut Sin gusar sekali muridnya direbohkan dalam beberapa jurus saja, ia sampai berjingkrakan, mulanya ia mau maju sendiri, tetapi si orang jangkung kurus dan bermuka putih di sampingnya menjegah. Tahan dulu saudara Kut kata dia itu. Nanti si Yau Tei yang mencoba lebih dulu. Lantas dia berlompat ke depan Tiong Kiat, gerakannya sangat gesit. Dia menyeringai ketika dia berkata, barusan kau menunjukkan kelihayaanmu, sekarang aku si orang Kang Ong tak ternama, Sin Kiam Chiu Siai Goan Liang, mohon pengajaran dari kau. Mendengar nama itu, terutama julukannya Sin Kiam Chiu, si pedang sakti, Kim Hoa Siam Kiat terperanjat. Mereka tahu orang jalah murid partai Tiam Chong Pei yang liahai buat kepandainya ilmu pedang dan tangan kosong dalam usia 40. Dia kesohor kosan, gemar pipi licin, hatinya pun kejam. Aku rasa loo jie bukan tandingannya, baiklah, kata Pek Hiong, tapi ia tertahan, sebabin gak lantas berkata padanya. Koma jangan khawatir, to aku, aku tanggung jieko tidak kurang suatu apa. Pek Hiong berdiam tetapi hatinya berdebaran. Tiong Kiat dan Goan Liang sudah lantas bertempur, sebab tidak ada orang yang maju di sana tengah. Goan Liang aseran, Tiong Kiat pun tidak mau menyerah tanpa berdajah. Goan Liang benar lihai, gerakannya sangat lincah, pedangnya berbahaja. Maka untuk melajani dia, Tiong Kiat menggunai ilmu pedang tatmosib Siam Kiam, 13. Jurus ilmu pedang arisan bodhidharma. Seru sekali mereka bertanding. Sedang 30 jurus, si Goan Liang mendadak tertawa panjang dan tubuhnya melesat tinggi, lalu sambil turun, ia membabat dengan tipu silat mengeperak rumput mencari ular. Tiong Kiat terkejut, ia berlompat untuk berkelit, tetapi segera ia disusul, diserang dengan tikaman ular berbisa mencari liangnya, karena ia berkelit, punggungnya terancam tanpa ia berdajah, tak keburu ia menangkis atau berkelit lebih jauh. Justeru di saat berbahaja itu, satu siulan panjang terdengar, tubuh enggak nampak melesat ke depan, tangannya terajun. Goan Liang terkejut mendengar siulan itu, tanpa merasa, gerakannya menjadi lambat. Maka selamatlah Tiong Kiat. Sedang neneng gak segera berada di depan orang sisya ini. Dia menjadi gusar, segera ada menyerang ini musuh yang baru. Lepas, berseru hingga melihat ia disambut di kaman. Dengan tangan kanannya yang diluncurkan, ia mengetuk lengan. Tepat ketukannya ini, segera pedang lawan terlepas dan mental delapan tombak jauhnya, seperti ular masuk ke dalam rumput tebal. Bukan main Goan Liang merasakan tangannya nyari ketika ia memandang muka orang, ia heran. Dia mendapatkan seorang bocah umur delapan atau sembilan belas tahun, yang romannya tampan. Indah bersenyum. Titik Tiong dijuluki Sin Kiam Chiu, kenapa Tiong tak sanggup bertahan untuk satu kali ketukan ia tanya. Goan Liang panas hati. Ia anggap itulah sindiran untuknya. Hektometer katanya, mendongkol, kau tidak memakai aturan Kang O, sahabat. Mengapa kau membokong aku? Aku kurang puas. Matanya Inga terpentang, ia tertawa lebar. Koma kau menyebut-nyebut aturan Kang O, itulah aku tidak peduli katanya nyaring. Aku cuma bertindak menuruti rasa hatiku. Asal aku merasa tidak puas, tentu aku turun tangan. Kau ada bangsa busuk, tahu apa kau aturan Kang O? Jikalau kau tidak puas, pergi ambil pedangmu, mari kita main-main. Goan Liang tertawa berkakak. Biar aku bodoh, aku bukan bangsa busuk teriaknya, kau begini muda tetapi kau congkak sekali, nanti aku si orang sisya mengajar adat padamu. Habis berkata, Goan Liang lompat ke arah pedangnya, untuk mengambil itu, terus dia berlompat balik, indah lompatannya menuruti pusilat burung elang baru jumpalitan, sekejap saja dia sudah berdiri pula di depan Inga, terus dia menuding sambil menantang, hunuslah pedangmu. Inga mengangkat kedua tangannya. Aka si orang sisya akan melajani tuan main-main dengan tanganku yang berdarah daging saja katanya. Orang dengan kepandaian sebagai kau tak pantas, tak ada derajatnya membuat aku menggunai pedang. Bukan main mendongkolnya Goan Liang. Aku si orang sisya belum pernah menemui orang secongkak kau katanya sengit, tubuhnya sampai bergemetar, mukanya pun pucat baiklah, lihat pedang. Kata-kata itu ditutup dengan satu tikaman. Goan Liang bernyali besar sebab dia murid Yam Chong P1 di antara tujuh partai besar yang kesohor ilmu pedangnya. Kemudian dari seorang pandai yang menyembunyikan diri, dia dapat kepandaian lebih jauh hingga ilmu pedangnya jadi bertambah lihai. Sekarang dia menghadapi orang Jumawa, dia berkelahi dengan hebat, beda daripada waktu melajani tiongkiat. Inga tidak melajani keras dengan keras. Sebaliknya, bagaikan kupu-kupu berterbangan, ia bergerak sangat lincah di depan orang sisya ini, senantiasa ia berkelit dari tikaman atau tabasan pedang, tidak pernah ia membalas, kalau toh ia mengulur tangan, ia hanya ingin merampas pedang lawan. Cepat sekali lewat sudah 20 jurus. Sekonyong-konyong si anak muda tertawa dan berkata, Tuan, aku si orang si cia telah belajar kenal dengan ilmu pedangmu, nyata kepandaian cuma sebegini. Sekarang aku si orang si cia ingin memohon maaf dari kau lalu kata-kata itu ditutup dengan sambaran tangan kiri ke arah pedang, niatnya dirampas. Itulah salah satu tipu dari silat hianwan sipet ke. Kau mau cari mampus kata Goan Liang dalam hatinya lah percaja orang memperbahajakan dirinya sendiri. Akan tetapi belum ia berhenti berpikir itu, tahu-tahu ujung pedangnya sudah dijepit lima jari tangan, maka waktu si anak muda mengerahkan tenaganya, ujung pedang itu patah seketika, menyusul mana jari tangan anak muda itu meluncur terus, menotok jalan darah Chiang Bun di dada kiri. Sama sekali tak berdajalah ia, segera ia merasai darahnya mandak, tubuhnya terus roboh. Dengan ujung pedang lawan masih di tangannya, In Gak mengibas ke muka orang sambil ia menyeringai dan berkata, apakah pedang ini tepat dinamakan pedang, sakti? Hektometer. Kau lihatlah mengajun tangannya, hingga pedang itu terbang. Ke arah panggung, untuk menancap di penglari dalamnya satu kaki. Si Egoan Liang berjuluk Sin Kiam Chiu, ahli pedang sakti, maka itu pedangnya itu, yang bernama Ceng Kong Kiam dipandang sebagai pedang sakti, tetapi sekarang pedang itu kena dibikin patah dan ditimpukan nancap, maka tercenganglah semua hadirin. Orang pun heran sekali Goan Liang dapat dirobohkan dalam dua gebrakan dan orang tidak mengetahui ilmu silat apa itu yang digunai si pemuda. Ilmu silat Hian Wan Sip Pet Kiam itu jalah ilmu silat berbareng ilmu ketabiban dari 2000 tahun yang lalu, yang telah seperti lenyap dari dunia, maka juga, sekalipun Hoat Hoat Taisu dari Siaulim Sie, dia kena dibikin bingung karenanya, dia pun tidak mengenalnya. Juga Nonalan, yang berkepala besar, yang tak pernah tak luk kepada siapapun, ikut menjadi kagum. Dengan menahan sakot, Sia Goan Liang merajap bangun. Perlahan sekali dia bergerak. Terus dia mengertak gigi dan berkata, aku si orang Sia menyesal yang pelajaranku tidak sempurna, aku menyerah kalah, hanya aku berbesar hati aku mengundang kau datang ke Tiam Chong San. Aku bodoh, tak pantas aku menggunai pedang, akan tetapi di dalam partai ku masih ada yang lainnya yang jauh melebih aku, aku minta sukalah kau memberi pengajaran kepada mereka itu sekian, sekarang aku memohon diri. Alis In gak bangun, ia tertawa. Baru Tiam Chong Pei, aku tidak melihat nyal katanya sengaja. Kau telah mengundang, berani aku menerimanya, hanya sajang, tidak dapat aku pergi sekarang lantaran aku masih mempunyai lain urusan penting. Tolong delangi ketuamu, bahwa di dalam waktu lima tahun akan aku pergi ke gunungmu itu. Sekarang kau pergilah. Sembari berkata, dengan perlahan dengan kedua tangannya inggak menolak tubuh orang, atas mana si Egoan Liang merasa ada tenaga keras yang mendorong tubuhnya itu, hingga ia lantas terpental, sia-sia ia mencoba mempertahankan diri dengan tipu berat tubuh, ia toh terdampar lima tombak jauhnya. Ia menjadi juri, tanpa berkata apa-apa lagi, ia ngelajor pergi. Seberlalunya Egoan Liang, inggak menghadapi Kutsin. Orang Shikutia berkata bersenyum, peristiwa ini dimulai oleh kau, maka itu tidak dapat kau berpeluk tangan saja tak mengurusnya. Citset Ciu telah melihat dirobohkannya Egoan Liang, dia jari. Dia tahu dia cuma gagah sedikit daripada kawannya itu. Akan tetapi sekarang dia ditantang, dia menjadi gusar sambil tertawa dingin di Akata, meskipun Tuan sangat lihai, tidak dapat Tuan tak memandang metuk kepada lain orang. Memang urusan ini disebabkan aku, tetapi mula-mulanya adalah Kim Hoa Semkiat yang terlalu jumawa, karena mereka tidak melihat metuk kepada kami kaum tidak lurus. Indah tertawa. Jadi karena urusan kecil itu Tuan membangkitkan pertentangan golongan katanya, tidakkah urusan itu bisa membangkitkan pertentangan lebih hebat di dalam rimba persilatan? Biarlah aku menyebut tentang diriku sendiri. Sebenarnya aku juga bukan berasal dari kalangan lurus. Karena aku bukan kaum lurus, menurut kau, aku jadi mesti masuk dalam golongan kamu bangsa rasai dan tikus. Baiklah kau ketahui, perselisihan mulut dapat timbul di antara kawan-kawan karena sedikit kata-kata yang menyinggung, tetapi, jikalau orang suka berpikir, perselisihan itu dapat ditiadakan. Dengan hati dingin. Bukankah yang bengkok dapat dibikin lempang? Seharusnya kau mengerti muridmu sendiri si bangsa tidak keruan yang cupat pandangannya. Karena dia cupat, dia dapat diberi maaf. Kenapa kau sendiri, yang dianggap terhormat? Kau berhati lemah, bertelinga tipis, hingga kau tidak dapat memberdakan yang benar dari yang tidak benar. Inilah yang membuat aku tidak mengerti. Sebetulnya kau mesti dihukum, akan tetapi mengingat kegelapanmu, suka aku berlaku murah. Nah, lekas kau pergi. Kutsin jago rimba hijau, sudah biasa dia galak malang melintang, tidak dapat dia menahan sabar akan hinaan itu, maka dia jadi meluap kegusorannya. Binatang dia berteriak, apakah kau kira tepat kau hendak mengasih ajaran kepada aku si orang tua? Inggak pun gusar. Bukan saja nasihatnya tidak diladeni, ia pun didamprat. Maka berubahlah air mukanya. Bangsa tua katanya bengis, aku suruh kau pergi, kau tidak mau pergi, ini artinya kau cari mampus sendiri. Belum tentu sahut Citset Ciu tertawa dingin. Dia lantas menyerang dengan kedua tangannya. Dia telah memikir, kalau serangannya gagal, hendak dia mundur. Hebat serangannya itu. Tak percuma dia dijuluki Citset Ciu, Citset itu berarti tujuh bintang jahat jadinya dialihai tangannya, Ciu. Inggak pun telah bersiap. Ia menggunai biye leksin keng. Beda daripada lawannya, ia bergerak seperti tak nampak gerakan tangannya. Nampaknya sabar sekali ia menyambut serangan. Akan tetapi, setelah tangan kedua pihak bentrok satu dengan lain, mendadak tubuh yang besar dari kutsin terpental mundur, jumpalitan dua kali, terus roboh di tempat sepuluh tombak lebih. Semua orang kaget, lantas semua memburu. Mereka melihat Citset Ciu yang demikian garang, rebah terkulai dengan mandi darah, kedua tangannya patah, napasnya empas sempis. Dia lantas diangkat kawan-kawan untuk digotong pergi. Maka di situ sekarang tinggal Pek Houseng Kun Gou Tsai seorang. Dia memandang benci pada Ingak, lantas dia memutar tubuhnya untuk berlompat pergi, hingga sekejap kemudian, dia sudah berada di luar kalangan. Hingga dengan demikian tenanglah Seng Badai dan Gelombang. Ingak memandang orang berlalu, ia menghela nafas, dengan menggendong tangan, ia mengawasi langit. tapi segera ia dirubung orang-orang Sengeng Piawakiok.